Itu terlalu mendadak, itu terlalu aneh. Entah kenapa, energi kematian dari sumber Divine Sense-nya menyerang kepalanya dengan ganas, seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatannya untuk menerobos sesuatu. Awalnya, Luan berusaha mati-matian untuk menenangkan diri. Warna merah darah di matanya perlahan memudar, dan kegelapan perlahan meluas. Namun, tiba-tiba, sejumlah besar cahaya merah darah menyerbu ke arah matanya. Kepadatan energi kematian meningkat, menciptakan tekanan besar pada cahaya merah darah di matanya. Tekanan ini secara langsung merangsang ketenangan di lubuk hati Luan yang terdalam. Ini benar-benar gangguan emosional langsung. Hal itu segera menyebabkan semua pengalaman buruk yang dialami Luan di masa lalu, serta konsekuensi buruk yang dia pikirkan di masa depan, muncul. Itu untuk merangsang Luan dan membuatnya tidak bisa menjaga ketenangannya. Ketika Luan tidak mampu mempertahankan ketenangannya, itu mungkin akan menjadi hari kiamatnya. Kematian benar-benar akan datang. Luan melihat adegan orang tua angkatnya dibunuh di hadapannya. Dia juga melihat Jiang Yuan dan Chu Li mempermalukan dia dan ibunya di depannya. Luan memikirkan Fuyu disiksa di awakening pas selama setahun, dan tujuh wanita ditangkap dan disiksa. Bahkan kegagalan janji sepuluh tahun atau akibat kegagalan perang membuat Luan merasa tertekan. Dia sebenarnya tidak ingin mati, karena dia tidak ingin istrinya hidup sendiri, dan dia tidak ingin melihat istrinya melakukan hal-hal bodoh. Ada juga tuannya. Dia telah berjanji pada tuannya untuk menyelamatkan seseorang, tapi dia belum melakukannya. Dia bahkan tidak tahu siapa orang ini. Seorang master sehari adalah ayah seumur hidup. Luan sangat menghormati orang-orang di kabut hitam. Dia tidak ingin tuannya menyesal. Di antara ketiga tekanan ini, yang memiliki tekanan terbesar, dan satu-satunya yang bisa membuat Luan merasa takut, sebenarnya adalah istrinya. Meskipun dia ingin memenuhi pertikaian darah ibunya dan keinginan tuannya, itu semua hanyalah masa lalu, atau hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengannya. Namun, istrinya berbeda. Mereka masih hidup, yang berhubungan langsung dengannya. Lebih penting lagi, perasaan Luan terhadap mereka lebih dalam. Harus dikatakan bahwa masuknya energi kematian benar-benar merusak ketenangan Luan. Rasanya seperti gelombang besar yang tiba-tiba muncul di hamparan air yang tak berujung. Tapi, gelombang-gelombang ini segera ditenangkan secara paksa dan perlahan-lahan menghilang. Benar sekali, energi kematian masih meremehkan kondisi mental Luan, dan efek yang ditimbulkannya ditekan dan dihaluskan dengan paksa oleh Luan. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan terbesar Luan bukanlah pada kekuatannya, tetapi pada kemauannya. Meskipun kondisi pikirannya sudah sangat kuat ketika ia mulai berkultivasi pada usia 12 tahun, ia tidak pernah berhenti merenungkan kondisi pikirannya. Dia terus meningkat dengan cepat dan akhirnya mencapai levelnya saat ini. Kekuatan kematian dengan ganas menyerang kepala asal rasa ilahi. Namun, di mata kepala, di belakang mata, dan di tengah kepala, ada kekuatan gelap yang kuat menyebar keluar dari ketiga titik ini. Semua energi kematian di dekat tiga titik ini akan distabilkan secara paksa. Meskipun ketiga titik ini tampak goyah dibandingkan dengan energi kematian yang mengamuk, ketiga titik tersebut sangat kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah atau menghilang. Sebaliknya, energi kematian di sekitarnya semakin terpengaruh. Kekuatan kegelapan terus berkembang, seolah melahap seluruh energi kematian. Area di sekitar kepala semakin membesar. Poin utamanya, Luan tidak tahu, dan dia tidak berani memastikannya. Namun karena metode ini efektif, Luan terus menggunakan metode yang sekarang. Selama dia bisa mempertahankan ketenangan mutlak, tiga titik dalam Divine Sense Origin akan mampu menekan energi kematian dengan sendirinya. Dia tidak perlu melakukan apapun. Terlebih lagi, Luan memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, segala sesuatu yang terjadi di Divine Sense Origin akan menyebabkan perubahan kualitatif pada Divine Sense Origin. Ini mungkin sangat misterius, dan asal-usul rasa ilahi pada awalnya adalah hal yang paling misterius, tetapi Luan benar-benar memiliki firasat ini. Perasaan ini seperti, kekuatan kegelapan dan kekuatan kematian sedang berjuang untuk mendapatkan kendali paling kuat dari Divine Sense Origin. Di masa lalu, Divine Sense Origin Luan paling banyak menggunakan kekuatan kematian. Bahkan bisa dikatakan dia tidak pernah menstimulasi atribut lainnya. Sekalipun kekuatan kegelapan hanya diperoleh dan digunakan setelah memasuki tingkat surga, frekuensi penggunaannya dalam enam bulan terakhir masih belum setinggi atribut kematian. Ketika Ki Abadi dalam garis keturunan menjadi Ki Abadi tertinggi, atribut kehidupan muncul dalam rasa ilahi, tetapi tidak menekan atribut kematian, hanya beberapa batasan. Tetapi ketika atribut kehidupan muncul, mata Luan jelas menjadi lebih gelap, yang berarti asal indera ilahi telah berubah lagi. Kali ini, Luan ingin menggunakan kekuatan kegelapan untuk menekan energi kematian, sehingga dia bisa mengatasi kesulitan penyimpangan Ki. Namun dia memiliki firasat bahwa setelah waktu ini, akan sulit bagi energi kematian untuk bersaing dengan kekuatan kegelapan. Bahkan Luan tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk, apakah itu akan mempengaruhi penggunaan alam Dewa Iblis, atau bahkan apakah dia tidak bisa lagi memasuki alam Dewa Iblis. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya bisa memilih untuk melakukan ini sekarang. Itu jauh lebih baik daripada mati setelah dilahap oleh atribut kematian. Setidaknya dia masih bisa hidup, dan setidaknya kekuatan kegelapan ini tidak akan membunuhnya. Dalam Divine Sense Origin, keterikatan dan perebutan kekuasaan terus berlanjut. Kekuatan kegelapan melahap semakin banyak energi kematian, dan ketika energi kematian menemukan bahwa ia tidak dapat bersaing dengan kekuatan kegelapan, secara naluria ia menarik diri dari kepala asal indera ilahi dan kembali ke tubuh lagi, seolah-olah menjadi terpisah dari kuasa kegelapan, masing-masing menempati bagiannya. Tapi, kekuatan kegelapan tidak menyerah. Ketika kekuatan kegelapan dengan cepat menguasai kepala, itu menyebar dari leher ke tubuh. Luan secara alami memahami segala sesuatu yang terjadi di Divine Sense Origin dengan jelas, bahkan tanpa membuka matanya, dia dapat dengan jelas melihat situasinya. Namun dia tetap tidak menghentikannya. Mungkin dia bisa menghentikannya, tapi dia tidak tahu kenapa, dia punya intuisi bahwa dia tidak boleh menghentikannya. Sama seperti energi kematian yang datang dari bawah ke atas, kekuatan kegelapan datang dari atas ke bawah menuju batang tubuh dan lengan Divine Sense Origin. Tapi tidak seperti energi kematian yang mengamuk, kekuatan kegelapan sangat stabil, setenang pikiran Luan. Namun kekuatan kegelapan sangat menakutkan. Kekuatan kegelapan yang sudah terbentuk sepertinya mengabaikan perlawanan energi kematian. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, energi kematian akan segera dilahap dan menjadi bagian dari kekuatan kegelapan. Bahkan seekor kelinci pun akan menggigit ketika terpojok, belum lagi energi kematian yang sangat ganas dan mengamuk. Melihat kemunduran itu tidak efektif, energi kematian sekali lagi melakukan serangan balik putus asa melawan kekuatan kegelapan. Tapi saat ini, hampir separuh batang tubuhnya adalah kekuatan kegelapan. Dalam situasi di mana kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, energi kematian bahkan lebih tidak sebanding. Kekuatan kegelapan dimulai dari mata, menstimulasi suatu titik di tengah kepala, kemudian secara bertahap menyebar dari tiga titik hingga memenuhi seluruh kepala, lalu memasuki batang tubuh dan lengan. Itu benar-benar mengabaikan perlawanan energi kematian dan menduduki batang tubuh dan lengan, dan akhirnya menyebar ke kaki. Hingga saat ini, Luan masih belum menghentikannya. Ia bahkan sudah membuka matanya, karena kekuatan kegelapan begitu kuat dan dominan sehingga ia tidak perlu melakukan apapun. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri saat cahaya berdarah di kakinya secara bertahap dilahap oleh kegelapan. Akhirnya, cahaya berdarah terakhir dari Divine Sense Origin menghilang, dan seluruh tubuh menjadi gelap. Tapi ini bukanlah akhir, ketika tubuh Luan sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan kegelapan, asal rasa ilahi bergetar hebat. Luan mengerutkan kening, dan matanya menjadi lebih misterius dan kosong. Luan merasa Divine Sense Origin sedang berubah, tapi dia tidak tahu perubahan macam apa itu. Namun dalam proses perubahan, Divine Sense Origin menyerap sejumlah besar energi dari lautan kesadaran. Setelah energi murni ini memasuki tubuh, ia dengan cepat memperbaiki tubuh Luan yang rusak dan retak, sehingga asal rasa ilahi pulih ke kondisi terbaiknya. Pada saat yang sama, Luan sama-sama merasakan lautan kesadaran berangsur-angsur berubah, seolah penghalang itu menjadi semakin jauh dan bahkan semakin kosong. Apakah dia benar-benar ingin membiarkan kekuatan kegelapan terus berubah seperti ini? Luan semakin mengernyit. Sejujurnya, dia sangat ragu sekarang. Menurutnya, untuk Divine Sense Origin, bukanlah hal yang baik jika Divine Sense Origin menjadi terlalu kuat. Ini karena kekuasaan disertai dengan atribut. Jika atribut Divine Sense Origin berubah, kemungkinan besar hal itu akan mempengaruhi perubahan kepribadian. Luan tidak ingin kepribadiannya berubah. Dia hanya ingin memiliki kekuatan murni. Kecuali, kekuatan kegelapan ini benar-benar tidak memiliki atribut. Tetapi segala sesuatu di dunia ini memiliki atribut, baik hidup atau mati, terlepas dari delapan atribut dasar. Satu-satunya hal yang diketahui Luan yang tidak memiliki atribut adalah kekuatan ruang. Apakah ada benda lain selain ruang yang tidak memiliki atribut? Setelah ragu-ragu, Luan mengatupkan giginya dan memutuskan untuk percaya pada kekuatan kegelapan sekali saja, atau percaya pada intuisinya sekali saja. Bahkan jika intuisinya berasal dari Divine Sense Origin, atau bahkan dari kekuatan kegelapan itu sendiri, dia akan menerimanya. Sementara Luan ragu-ragu untuk membuat keputusan terakhirnya, kekuatan kegelapan juga diam-diam berubah. Faktanya, pola pikir apapun yang dimiliki Luan akan berdampak penting pada kekuatan kegelapan, karena kekuatan kegelapan ini awalnya lahir dari Luan. Apakah perubahan ini baik atau buruk, masih belum diketahui. Tapi ketika Luan membuat keputusannya, kekuatan kegelapan setara dengan mendapatkan dukungan dan penegasan terbesar, sekali lagi kekuatannya meningkat pesat. Tapi apa yang Luan tidak ketahui adalah bahwa ini adalah peningkatan yang tidak bisa dihentikan. Begitu ia maju, ia tidak dapat mundur. Sekalipun dia menyesalinya di kemudian hari, hal itu tidak dapat diubah. Setelah beberapa saat lagi, kenyataannya, terdengar desahan pelan, diikuti oleh Luan yang membuka matanya. Di kedalaman reruntuhan, sepasang mata yang sangat gelap muncul. 3.302 Benar, Luan sudah bangun. Kekuatan kematian dalam sumber rasa ilahi miliknya telah menghilang, dan baru saja, dia menggunakan sumber rasa ilahi miliknya untuk secara paksa mengendalikan sumber dari seluruh laut pengetahuannya. Setelah kekuatan kegelapan menyebar, ia menelan semua kekuatan kematian di laut pengetahuannya. Adapun rasa ilahi di laut pengetahuannya, segera berubah dari merah darah menjadi hitam. Luan menunduk untuk melihat tubuhnya. Luka di tubuhnya telah disembuhkan oleh ramuan di tubuhnya. Meskipun Luan tidak tahu sudah berapa lama dia berada di bawah tanah, dia yakin pertempuran itu belum berhenti. Gemuruh. Suara-suara yang memekakan telinga terus terdengar dari atas, dan reruntuhan di sekitarnya terus berguncang dan terjepit. Jelas sekali bahwa pertempuran masih berlangsung. Ini berarti waktu yang baru saja dia gunakan tidaklah lama, dan bahkan mungkin jauh lebih singkat dari yang dia bayangkan. Untuk Luan saat ini, dia bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan kegelapan untuk meninggalkan bintang, tapi dia tidak akan melakukan itu. Dia baru saja melepaskan kekuatan kegelapan, lalu melepaskan kiabadi, api suci, es misterius, dan terakhir kekuatan kematian. Saat kekuatan kematian muncul, dia akhirnya menghela nafas lega. Setiap kekuatan masih ada, dan mereka tidak hilang atau melemah karena pengaruhnya. Inilah yang paling dia khawatirkan, dan dia bisa menerimanya selama itu tidak terjadi. Namun eksperimen Luan tidak berhenti sampai di situ, dan dia segera mencoba memasuki alam Dewa Iblis. Hal terakhir yang dia khawatirkan adalah apakah dia tidak akan bisa memasuki alam Dewa Iblis setelah kekuatan kegelapan menelan kekuatan kematian. Namun ketika dia merasakan kekuatannya meningkat pesat, kekhawatiran terakhirnya lenyap. Tapi, Luan merasakan perubahan besar, dan itulah batas alam Dewa Iblis yang telah dia capai. Sekarang, dia bisa melakukannya dengan lebih mudah, seolah-olah dia belum mencapai batasnya. Mungkinkah karena kekuatan kegelapan telah menelannya, kendalinya atas kekuatan kematian meningkat pesat, dan batasnya meningkat. Luan langsung terkejut, tapi dia tidak berani memastikan. Dia harus mencobanya sebelum berani mengambil keputusan. Dia perlahan meningkatkan kedalaman alam Dewa Iblis, dan kekuatannya segera meningkat lagi. Tetapi ketika Luan melampaui batas aslinya, dia menyadari bahwa dia masih belum menyentuh batas tersebut. Apa yang sedang terjadi? Luan masih khawatir. Sambil mempertahankan keadaan Dewa Iblis, dia segera bermeditasi dan mengintip ke dalam. Sekali lagi, dia menutup matanya dan membiarkan Divine Sense Origin membuka matanya. Luan melihat asal indera spiritualnya dan menemukan bahwa setelah membukanya sejauh ini, energi kematian di asal indera spiritualnya menjadi sangat ganas, tetapi asal indera spiritualnya sangat stabil. Seolah-olah stabilitas Divine Sense Origin itu sendiri telah meningkat pesat, atau dapat dikatakan bahwa kemampuannya untuk menahan atribut berserk telah meningkat pesat. Sumber rasa spiritual Luan masih mengandung energi kematian yang kuat, namun energi kematian ini sepertinya dibatasi oleh kekuatan yang lebih besar, menyebabkan energi kekerasan hanya mampu membentuk semburan kekuatan, tidak mampu menyebabkan kehancuran pada sumber rasa spiritual. Luan terus meningkatkan level alam Dewa Iblis dalam kondisi introspeksi. Pada akhirnya, secara bertahap meningkat hingga hampir menghancurkannya. Kecuali matanya, seluruh tubuhnya dipenuhi energi kematian. Tapi sampai saat itu, Luan merasakan tekanan pembusukan yang kuat dari asal rasa spiritual. Tapi itu hanya tekanan yang membusuk dan runtuh, dan tidak ada tekanan untuk ditelan oleh energi kematian. Mungkinkah setelah menyelesaikannya sekali, energi gelap dapat membantunya menekan invasi energi kematian secara permanen? Luan terkejut dan segera berhenti mengintip ke dalam asal rasa spiritual dan membuka matanya dalam kenyataan. Di bawah ledakan semacam ini, Luan merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya, dan bahkan sampai pingsan. Itu tidak bisa dipertahankan lama-lama. Dibandingkan dengan tekanan dari spiritual sense origin, tekanan pada tubuhnya lebih tak tertahankan. Tapi, Luan sangat gembira. Ini berarti dia bisa langsung membuka alam dewa iblis sejauh ini di masa depan. Itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Namun bencana seperti ini terlalu mengerikan. Jika dia tidak bisa menahannya, dia akan dikutuk selamanya. Luan dengan cepat menutup alam dewa iblis dan meminum pil abadi lainnya. Karena dia telah memperoleh kemampuan ini, semakin mustahil baginya untuk melarikan diri. Artinya dia benar-benar memiliki kekuatan untuk berperang dalam perang ini, dan tidak lagi menjadi orang menggelikan yang hanya bisa berlarian. Ledakan. Luan segera bergerak, dan dia menembak secara eksplosif ke arah langit dan menyerang ke medan perang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Sungai bintang surgawi, planet abadi. Si cantik yang masih terbaring di Sengoku. Yao ada di sampingnya, air mata jatuh seperti hujan. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa berdoa dengan rendah hati. Bahkan dia yang tidak menganut agama apapun hanya bisa berdoa agar Luan bisa selamat. Air matanya tidak berhenti. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan energi kematian yang dipancarkan oleh kecantikan yang tiba-tiba berkurang. Yao segera menoleh dan menyeka air matanya. Hatinya penuh kekhawatiran, karena ada dua situasi di mana energi kematian menghilang. Salah satunya adalah untuk keluar dari kesulitan, dan yang lainnya adalah kematian yang sebenarnya. Namun dengan sangat cepat, suasana hati Yao berubah dari khawatir menjadi gembira. Karena dia sangat yakin tubuh si cantik yang tidak ada masalah, dan sangat baik. Pada saat yang sama, energi kematian si cantik yang menurun dengan cepat. Bahkan warna merah darah di matanya dengan cepat menghilang. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, itu telah hilang sama sekali. Yao segera melepaskan kesadaran ilahinya ke dalam lautan kesadaran si cantik yang, dan bahkan ke asal mula lautan kesadarannya. Perasaan ketuhanan di sini masih memiliki sejumlah besar atribut kematian, tetapi asal mula perasaan keilahiannya telah kembali normal. Yao segera menggunakan atribut kehidupan dari akal ilahi miliknya untuk mengimbangi atribut kematian, membantu lautan kesadaran si cantik yang dengan cepat kembali normal. Memang benar, hanya beberapa nafas kemudian, si cantik yang membuka matanya. Dia sedikit pusing saat melihat ke arah Yao dan bertanya, di mana ini? Yao begitu bersemangat hingga air matanya kembali jatuh. Tapi dia tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada si cantik yang. Dia hanya bisa dengan cepat berkata, ini semoku. Kamu pulang dulu, aku akan pergi menemui nyonya. Itu benar, dia harus segera memberitahu nyonya berita ini agar dia tidak terlalu khawatir. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, tempat berkumpulnya operasi. Fluktuasi spasial muncul, menyebabkan banyak orang yang menunggu di sini segera menoleh untuk melihat. Tidak banyak orang yang bisa menggunakan teleportasi spasial. Saat Yao muncul, semua orang sangat terkejut. Kenapa dia ada di sini lagi? Setelah Yao muncul, dia langsung melihat ke arah orang-orang klan Hachiko dan berhasil menemukan Fuyu. Itu benar, Fuyu masih di sini. Faktanya, baru sepuluh napas sejak Yao pergi. Fuyu terus-menerus mencoba mengaktifkan koordinat spasial, tetapi semuanya sia-sia. Fuyu sangat cemas. Dia sangat cemas hingga matanya yang berbintang berubah menjadi sangat dingin. Bahkan bumi di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil karena emosinya. Saat dia melihat Yao datang sekali lagi, dengan air mata di wajahnya, hati Fuyu langsung tenggelam. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Nyonya, asal mula indera ketuhanan kakak yang telah kembali normal. Dia sudah bangun. Yao segera berkata kepada Fuyu melalui transmisi indera ketuhanan. Satu kalimat langsung menyebabkan semua kegugupan Fuyu runtuh. Fuyu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia masih hidup. Sepertinya Luan telah melewati bahaya dan kembali hidup. Emosi dan pikiran Fuyu jelas telah berubah. Meskipun transmisi indera ketuhanan tidak dapat didengar oleh orang luar, semua orang dapat menebak bahwa itu pasti kabar baik. Fu mau segera menghela nafas lega. Dia buru-buru berkata kepada Fuyu, Tuan muda klan, jangan cemas. Begitu banyak dari kita yang sudah pergi. Tidak akan terjadi apa-apa. Fuyu memandang Fumao. Dia tahu Fumao sangat khawatir, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dia tidak menyangka dirinya akan mendapat reaksi sebesar itu. Setelah mengizinkan Luan berpartisipasi dalam perang, Fuyu sudah bersiap untuk mengorbankan Luan. Bagaimanapun, orang akan mati dalam perang, dan kemungkinan kematiannya sangat tinggi. Apalagi operasi gabungan ini lebih berbahaya. Dia telah menanamkan dalam dirinya kemungkinan hasil terburuk. Sebagai Tuan muda klan Fu, dia selalu berpikir bahwa perang dan tanggung jawab adalah yang paling penting. Luan berada di urutan kedua. Dia pasti tidak bisa bertindak berdasarkan emosinya. Namun, ketika Luan benar-benar dalam bahaya, dia menyadari bahwa semua harapannya tidak ada gunanya. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Dia juga tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia tidak peduli dengan tanggung jawabnya. Dia hanya ingin menyelamatkan Luan dan membuatnya tetap hidup. Mata Fuyu yang berbintang berkedip-kedip. Mungkin dia bukan Tuan muda klan yang kompeten. 3303. Sungai Surgawi berbintang, di planet Target. Masih ada pertempuran yang terjadi di sini. Pertarungan antara prajurit tingkat surga tidak akan berakhir begitu cepat. Terlebih lagi, satu pihak tidak menggunakan pertarungan jarak dekat sebagai metode serangan utama mereka. Jika kedua belah pihak menggunakan pertarungan jarak dekat sebagai metode serangan utama mereka, pertempuran akan berlangsung lebih cepat. Namun, situasi saat ini adalah satu pihak bertarung sementara pihak lainnya menjauhkan jarak. Artinya kebuntuan akan berlangsung lama. Bahkan mungkin akan bertahan sampai para pejuang panggung Raja Surgawi di langit memutuskan pemenangnya, dan kemudian pertarungan tingkat surga akan diputuskan. Karena hilangnya Luan, pertarungan tingkat surga telah kehilangan target terpentingnya, membuat pertarungan menjadi semakin rumit. Ketika pemimpin klan Roh dan anggota klan Roh lainnya memastikan bahwa Luan telah menghilang, mereka sangat marah hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Melihat Luan melarikan diri tepat di depan mata mereka merupakan penghinaan besar bagi mereka, terutama bagi pemimpin klan Roh ini. Pemimpin klan Roh ini bahkan mengejek Hua Lue dari klan Hua karena tidak mampu mengalahkan Luan. Namun, setelah benar-benar bertarung dengan Luan, dia akhirnya mengerti betapa sulitnya menghadapi orang ini. Dia jelas tidak kuat, atau bahkan sangat lemah, tapi dia mampu bergerak di sekitar medan perang, menyebabkan anggota klan Roh menderita banyak luka dalam proses mengejarnya. Setelah hilangnya Luan, kedua belah pihak sebenarnya berimbang. Ini semua berkat Luan. Pemimpin klan Roh sangat marah hingga dia merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Membiarkan Luan melarikan diri tepat di depan matanya sudah cukup memalukan. Jika dia kalah dalam pertempuran ini juga, dia akan lebih malu daripada Hua Lue. Tidak peduli apa, dia harus memenangkan pertempuran ini, dan itu harus menjadi kemenangan besar. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan kembali reputasinya. Membunuh. Gemuruh. Karena anggota klan Fu terus-menerus menarik satu sama lain, medan perang menjadi sangat tersebar. Bahkan banyak terjadi pertempuran di mana kedua belah pihak tidak bisa lagi merasakan keberadaan medan perang lain, yang menunjukkan seberapa jauh mereka telah melarikan diri. Meskipun hanya 15 napas telah berlalu sejak Luan menghilang, bagi prajurit tingkat surga, ini adalah periode waktu yang sangat lama. Sudah cukup waktu untuk terjadinya banyak hal. Di medan perang, sudah ada korban jiwa, dan kedua belah pihak menderita korban jiwa. Di satu sisi medan perang, seorang anggota klan Fu bertarung sekuat tenaga melawan anggota klan Roh. Ada perbedaan kekuatan tertentu di antara keduanya, tapi itu tidak besar. Kekuatan suku Roh bisa dianggap di atas rata-rata, tetapi kekuatan klan Fu sedikit lebih rendah. Kedua belah pihak terluka, tetapi jelas bahwa cedera klan Fu lebih serius. Saat ini, lengan kiri anggota klan Fu berlumuran darah. Bahkan penyembuhan Tian Sui tidak mampu menyembuhkannya. Ini cukup untuk menunjukkan tingkat keparahan cederanya. Ini adalah cedera yang ditimbulkan oleh individu spirit Rache padanya ketika dia dengan paksa mendekatinya. Dia telah menggunakan semua kemampuannya untuk menarik diri, tetapi setelah kehilangan salah satu lengannya, dia tidak akan bisa melarikan diri jika spirit Rache terus mendekatinya. Para anggota klan Fu mengetahui hal ini dengan sangat baik, itulah sebabnya mereka terus bergerak dan menggunakan air surgawi untuk menghentikan serangan klan Roh. Astral, sebaliknya, memiliki penghalang pertahanan yang sangat besar di sekitar mereka. Diameternya lebih dari 10 ribu kaki dan tampak seperti bola. Namun, permukaannya memiliki tepi dan sudut tajam yang tingginya sekitar 2 ribu kaki, serta tinggi dan lebarnya sangat seragam. Penghalang pertahanan setinggi seribu kaki ini mengandung kekuatan kematian yang sangat kuat. Ia mampu menghancurkan dan menerobos semua serangan air surgawi dengan paksa. Setiap kali air surgawi menerobos penghalang, anggota klan Fu yang mengendalikannya akan terkena dampaknya, menyebabkan lukanya semakin parah. Tentu saja, anggota klan Roh juga akan terkena dampak serangan air surgawi. Namun, dialah yang menyerang, jadi dampaknya terhadap dirinya jauh lebih kecil. Jika ini terus berlanjut, anggota klan Fu jelas akan dirugikan, dan dia tidak akan bisa membalas sama sekali. Kedua belah pihak tidak takut mati. Anggota Fu klan takut dia tidak akan mampu menjatuhkan musuhnya. Begitu dia meninggal, anggota klan Roh akan menuju ke medan perang lain dan menyebabkan pertempuran lainnya menjadi tidak seimbang. Apapun yang terjadi, dia harus melakukan sesuatu. Meskipun dia masih memiliki kesempatan untuk membalas, dia harus membayar harganya meskipun dia mati. Segera, sebuah pemikiran muncul di benak anggota klan Fu. Binasa bersama. Meskipun sangat sulit untuk secara paksa menyeret anggota klan Roh ke kematiannya dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah, setidaknya itu lebih mungkin terjadi daripada pertarungan normal. Mata anggota klan Fu tiba-tiba menjadi dingin. Dia meraung dengan marah dan tubuhnya yang mundur tiba-tiba berhenti. Dia bahkan mengubah arahnya dan menyerang ke depan. Adegan ini menyebabkan anggota klan Roh terkejut. Anggota klan Roh tentu saja tidak bodoh. Dia segera tahu apa yang pihak lain coba lakukan. Namun, meskipun dia tahu apa yang pihak lain coba lakukan, dia tidak akan mengelak. Ini adalah cara tercepat untuk mengakhiri pertempuran. Dia percaya bahwa dia akan mampu bertahan dan tidak akan binasa bersama musuhnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak saling menyerang dengan kecepatan penuh. Tidak ada pihak yang mundur. Penghalang pertahanan di sekitar anggota klan Roh segera berubah. Itu berubah dari postur bertahan menjadi menyerang. Itu membentuk tombak raksasa dan menyerang anggota klan Fu. Tombak yang terbentuk dari kekuatan mau tidak bisa dihancurkan. Bahkan dengan kemampuan pertahanan Tian Sui, tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Anggota klan Fu mengetahui hal ini, tapi dia tidak mengelak. Dia melepaskan seluruh energi di tubuhnya. Meskipun kedua belah pihak saling menyerang dalam garis lurus, dia menggunakan Tian Sui untuk membentuk pusaran air raksasa. Dia memosongkan pusat pusaran air dan memusatkan energi di sekelilingnya. Ini berarti anggota klan Roh menyerang bagian tengah pusaran air, sedangkan anggota klan Fu menggunakan pusaran air Tian Sui untuk menyerang anggota klan Roh dari semua sisi. Kedua belah pihak menggunakan seluruh kekuatan mereka. Tidak ada pihak yang mundur. Namun, hasilnya sudah jelas. Anggota Fu klan yang tidak berdaya pasti akan mati. Namun, anggota klan Roh yang terkena tombak masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tombak itu panjangnya 70 ribu kaki dan diameter 2 ribu kaki. Bagian terbesar dari pusaran air memiliki diameter 10 ribu kaki dan panjang 20 ribu kaki. Punggung anggota Fu klan kokoh. Kedua belah pihak menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk saling menyerang. Kedua belah pihak tahu bahwa ini akan menjadi langkah terakhir. Gemuruh. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Energi kuat dari kedua belah pihak menyebabkan bumi yang sudah runtuh menjadi semakin kacau. Apalagi saat pusaran air Tian Sui menyedot pecahan bumi. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat dengan cepat. Dalam sekejap, jarak antara mereka kurang dari 30 ribu kaki. Pada saat ini, energi kedua belah pihak telah terbentuk sepenuhnya. Mata anggota Fu klan menjadi dingin. Dia dengan paksa memutus hubungan antara dia dan tombak. Tubuhnya tiba-tiba terjatuh ke bawah, berusaha menghindari arah tombak. Bagaimana mungkin anggota klan roh tidak waspada terhadap perubahan serangan mendadak anggota klan Fu? Dia memberi dirinya waktu luang. Ketika dia melihat anggota klan Fu jatuh ke bawah, dia dengan paksa mengubah arah tombaknya dan menyerang anggota klan Fu di bawah. Ada pro dan kontra terhadap tindakan anggota klan roh tersebut. Kelebihannya adalah dia pasti bisa memukul anggota klan Fu. Kerugiannya adalah dia akan menabrak pusaran air Tian Sui dengan sudut miring. Titik dampaknya akan diubah dari titik terlemah di depannya menjadi distorsi paling kuat. Kerusakan pada tombaknya akan berlipat ganda, dan kerusakannya akan meningkat pesat. Hanya dengan begitu hal itu akan menjadi ancaman nyata bagi hidupnya. Setelah itu, ledakan. Pusaran air Tian Sui langsung meledak. Tombak di pusaran air juga dihancurkan oleh pusaran air Tian Sui. Namun, sebelum tombak itu dihancurkan, tombak itu telah mengenai anggota klan Fu dengan akurat. Anggota klan Fu yang dengan paksa melepaskan diri dari kekuatan itu sudah dalam keadaan kacau. Dia tidak dapat membentuk pertahanan apapun tepat waktu. Dia sudah menggunakan semua perlengkapan pertahanannya. Ini berarti dia hampir menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan fatal ini. Gemuruh. Tabrakan kedua kekuatan tersebut menghasilkan ledakan mengejutkan yang membelah tanah. Pada saat yang sama, sesosok tubuh keluar dari pusaran air Tian Sui yang kacau dan langsung menuju ke tanah. Itu adalah anggota Fu klan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ada luka besar di dadanya yang hampir menutupi seluruh tubuhnya. Dia hanya memiliki sedikit nyawa yang tersisa. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari kematian. Di sisi lain, sosok anggota klan Roh juga bergegas keluar. Meski dia tidak mengikuti dari belakang, jarak antara mereka hanya sekitar 2.000 kaki. Pakaian berlumuran darah di tubuhnya telah hilang sama sekali. Ada banyak luka di tubuhnya yang mengeluarkan banyak darah. Namun, dia tetap mempertahankan kekuatan bertarung yang kuat. Tidak diragukan lagi, pakaian yang berlumuran darah telah membantunya menyerap sebagian besar dampaknya. Dia masih memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa. Ledakan. Anggota klan Roh menyerang anggota klan Fu dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, anggota Fu Klan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia hampir kehilangan kesadaran dan pasti akan mati. Namun, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Sesosok tiba-tiba muncul dari tanah dan terbang ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menuju klan Fu yang telah dikirim terbang. Sosok ini dengan paksa menangkap anggota Fu Klan. Pada saat yang sama, dia memasukkan pil ke dalam mulut anggota klan Fu. Ketika anggota klan Roh melihat orang ini muncul, tubuhnya bergetar. Dia bahkan secara naluriah menghentikan dirinya sendiri. Orang ini tidak lain adalah Luan yang hilang. 3.304 Benar, itu adalah Luan. Dia terbang langsung dari kedalaman bintang dan tiba di tempat ini. Tentu saja, ini bukanlah tempat dia pergi ke bawah tanah. Dia sudah berada sangat jauh. Karena itu, Kapten Klan Fu, Fu Minghe, dan pemimpin Sukuroh tidak ada di sini. Hanya ada mereka berdua. Ketika anggota Sukuroh melihat Luan tiba-tiba muncul, dia tercengang. Dia secara naluriah berhenti, tapi matanya tiba-tiba melebar saat dia menyerang ke arah Luan dengan kecepatan penuh. Meskipun dia terluka, dia masih memiliki sisa kekuatan di tubuhnya. Ditambah dengan kekuatan ledakan dan jubah darahnya, kekuatannya masih di bawah rata-rata. Luan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan jika Luan masih memiliki kekuatan yang dia miliki sebelum dia menghilang, dia masih jauh lebih lemah daripada anggota Sukuroh sekarang. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luan tiba-tiba muncul di hadapannya, dia harus membunuhnya. Dengan cara ini, dia akan terluka parah dan terpelihara, dan statusnya akan meningkat pesat. Lebih penting lagi, dia harus membunuh Luan. Membersihkan keluarga adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap anggota Sukuroh. Ledakan. Anggota Sukuroh tidak mengatakan apapun dan menyerang Luan dengan kecepatan penuh. Luan menoleh untuk melihat anggota Sukuroh yang sedang menyerang ke arahnya. Matanya menjadi semakin kosong dan gelap. Bahkan cahaya merah darah di pupilnya menjadi sangat stabil. Itu tidak sekeras dan semrawut sebelumnya. Sebaliknya, ia setenang dan stabil seperti energi gelap di sekitarnya. Meski masih ada niat membunuh yang kuat dan aura negatif darah, suasana menjadi sangat sunyi. Itu persis sama dengan kegelapan di sekitarnya. Luan mengangkat tangannya, dan seketika, lebih dari sepuluh aliran energi gelap mengalir ke berbagai arah. Selanjutnya, sosok dia dan anggota Klan Fu menghilang seketika. Langkah ini lagi. Begitu banyak orang yang tidak mampu menghentikan teleportasi Luan. Anggota Sukuroh ini tidak dapat melakukannya sendiri. Luan dan anggota Klan Fu segera muncul di tumpukan puing yang jaraknya 300 ribu kaki. Anggota Fu klan terbaring di tanah, terengah-engah. Ini berarti Pil Abadi telah dengan kuat menyelamatkan hidupnya. Dia seperti orang yang tenggelam, terengah-engah. Pil Abadi itu sangat kuat dan mampu menyembuhkan lukanya dengan cepat. Namun, luka orang tersebut terlalu parah dan tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Ini akan memakan waktu. Namun, anggota Klan Fu ini sudah sadar. Dia memandang Luan dan panik. Kamu tidak pergi. Mem, Luan memandangnya dan berkata dengan tenang, kamu tetap di sini dan sembuhkan lukamu. Jangan khawatirkan aku. Dengan itu, sosok Luan menghilang ke dalam kegelapan sekali lagi. Anggota Fu klan tercengang. Kemudian, ledakan keras terdengar dari jauh. Benar sekali, Luan telah menggunakan kekuatan kegelapan untuk memindahkan dirinya kembali ke depan dan bertarung melawan astral. Ketika anggota Klan Fu menyadari hal ini, mereka semua menghirup udara dingin. Apakah Luan tidak ingin hidup lagi? Namun, karena dia terluka parah, dia tidak bisa segera pergi dan memberikan pertolongan. Anggota Klan Fu dapat merasakan energi kehidupan yang tak terbatas di tubuh mereka dengan cepat menyembuhkan tubuh mereka. Dia hanya bisa berharap Luan bisa bertahan dan menunggu bala bantuannya. Di depan, pertempuran sedang terjadi. Luan langsung muncul kurang dari seribu kaki dari astral dan terbang keluar dari kegelapan. Ketika para astral melihat Luan tiba-tiba muncul begitu dekat dengannya, dia segera menyerang ke depan dengan kecepatan penuh. Dalam prosesnya, tubuhnya sekali lagi ditutupi jubah berwarna merah darah. Dalam jarak kurang dari seribu kaki, dia tidak akan membiarkan Luan melarikan diri menggunakan kekuatan kegelapan lagi. Tentu saja, Luan juga tidak akan melarikan diri. Sepasang mata khusus memperhatikan lawannya menyerang ke arahnya. Luan tidak melepaskan jubah abadi tertingginya karena dia khawatir akan menarik perhatian Raja Surgawi. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan kematian dan kegelapan. Dia bahkan harus menggunakan lebih sedikit es hitamnya. Ledakan. Lampu merah darah meledak di sekitar Luan. Dia telah sepenuhnya mengubah kekuatan garis keturunannya menjadi kekuatan kematian. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan maut untuk melawan astral. Suara mendesing. Para astral langsung menyerang di depan Luan. Jubah astral berwarna merah darah menyala dan jubah di lengannya berubah. Tinjunya menjadi lebih berat saat dia meninju wajah Luan. Itu sangat cepat sehingga para astral tidak percaya Luan bisa menghindarinya. Namun, suara mendesing. Luan memiringkan tubuhnya dan menghindari pukulan itu. Meski kecepatan Luan tidak secepat lawannya, perbedaannya tidak sebesar sebelumnya. Ini mengejutkan para astral. Jelas sekali bahwa Luan masih merasakan ledakan kekuatan yang tiba-tiba sebelum dia menghilang. Kekuatan apa? Bagaimana bisa bertahan begitu lama? Bahkan dengan bakat luar biasa Luan, mustahil mencapai level seperti itu dan bertahan begitu lama, bukan? Namun, para astral dapat merasakan bahwa kekuatannya masih di atas kekuatan Luan. Dia juga tahu bahwa Luan tidak berani menggunakan kekuatan lain. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan maut. Sebagai anggota astral, dia telah mengembangkan kekuatan kematian sejak dia masih muda dan telah menguasai banyak teknik roh. Jika dia kalah dari pengkhianat ketika dia lebih kuat dan memiliki lebih banyak teknik roh, dia akan mati karena malu. Setelah pukulannya meleset, para astral segera mengubah gerakannya. Lengannya terayun ke arah yang dihindari Luan. Di saat yang sama, tinjunya berubah menjadi pisau. Jubah merah darahnya sepertinya telah menjadi senjata yang sangat tajam yang ingin memenggal kepala Luan. Dengan ketajaman seperti itu, Luan tidak berani menghadapinya secara langsung, begitu pula dia. Luan terus bergerak. Pada saat yang sama, dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah tulang rusuk astral. Meskipun serangan telapak tangan ini tidak berat, namun sangat cepat. Tujuan Luan adalah menyebabkan tubuh astral kehilangan keseimbangan. Namun, bagaimana para astral, yang telah mengembangkan pertarungan jarak dekat sejak usia muda, bisa jatuh dengan mudah. Apalagi berita kekalahan Huolei sudah menyebar di kalangan astral. Mulai sekarang, tidak ada astral yang ceroboh saat menghadapi Luan. Para astral memberikan banyak waktu luang untuk dirinya sendiri. Bahkan dengan jubah merah darahnya, dia tidak menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, tangan kirinya menghantam telapak tangan Luan, memaksa serangan Luan mundur. Tubuh Luan setengah miring di udara. Serangan tangan kirinya telah dipaksa mundur, dan serangan kakinya pun menyusul. Ini bukanlah serangan satu pukulan dan terus-menerus. Bahkan tidak ada cukup waktu untuk setengah gerakan. Rentetan serangan yang begitu padat membutuhkan banyak waktu reaksi dan konsentrasi. Para astral segera merasa seperti akan tercekik. Meskipun astral lebih cepat, mereka hanya bisa mengandalkan kecepatannya untuk memblokir serangan lutut Luan yang ditujukan kedantiannya. Astral segera berputar ke samping. Di saat yang sama, dia mengangkat kakinya untuk menahan serangan lutut Luan. Kedua belah pihak langsung terpisah sekitar setengah meter. Suara mendesing. Luan, yang miring ke samping, berinisiatif untuk menyerang ke depan. Dia menutup jarak di antara mereka sekali lagi. Kakinya berputar cepat di udara saat dia mengirimkan tendangan ke arah wajah astral. Para astral segera mengangkat tangannya. Kali ini, dia tidak memilih untuk memblokir atau memblokir. Sebaliknya, dia meninju dengan tinjunya, bersiap untuk menyerang kaki Luan. Dia memiliki jubah darah, dan dengan kekuatan jubah darah, dia bisa menggunakan serangan yang kuat untuk melumpuhkan salah satu kaki Luan. Bahkan jika memusatkan kekuatannya akan mengakibatkan celah di bagian lain tubuhnya, dia tidak percaya bahwa Luan akan mampu menembus pertahanan jubah darah. Dia harus berhati-hati ketika diperlukan, tetapi terkadang, terlalu berhati-hati akan menciptakan terlalu banyak belenggu yang seharusnya tidak ada. Para astral percaya bahwa pertukaran kekuatan tidak ada gunanya. Karena itu, dia segera mengambil keputusan. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menyalurkan seluruh kekuatan jubah darah ke lengan kanannya, mengirimkan pukulan langsung ke arah kaki Luan. Perubahan rencana yang tiba-tiba menyebabkan niat membunuhnya melonjak, dan dia menjadi semakin kejam. Dan perubahan suasana hati ini terdeteksi sepenuhnya oleh Luan. Jika dipadukan dengan kekuatan lengan lawannya, ia mengetahui bahwa lawannya telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan tersebut. Mundur adalah hal yang mustahil. Bukan karena Luan tidak mau, tapi dia tidak bisa. Karena dia tidak bisa melakukannya, dia perlu menukarnya dengan sesuatu yang berharga. Luan juga meninju, tapi dia tidak menggunakan kekuatan kematian. Dan sebaliknya, pukulan ini hanya berisi kekuatan kegelapan. Sekali lagi, pukulannya langsung mengenai rusuk terlemah lawannya. Ini adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa mematahkan jubah darahnya. Dan sebagainya. Ledakan. Kaki Luan mengalami pukulan berat. Di bawah kekuatan dahsyat jubah darah, dagingnya terkoyak, dan tulang-tulangnya terlihat. Namun, ekspektasi para astral bahwa kakinya akan patah dan terlempar tidak muncul. Sebaliknya, tulang kakinya menahan serangan itu tanpa sedikitpun retakan. Adegan ini menyebabkan para astral menghirup udara dingin. Di saat yang sama, pukulan Luan mendarat di jubah darah lawannya. Jubah darah segera meledak, dan pukulannya mendarat tepat di tulang rusuk astral. Ledakan. Sosok astral segera terlempar, dan dia bahkan batuk setegup darah. Jarak antara kedua sisi langsung terpisah. Namun, Luan tahu bahwa pukulan ini tidak akan menimbulkan pukulan fatal bagi para astral. Itu bahkan tidak akan menyebabkan mereka terluka parah. Dari pertukaran cedera, dia masih kalah. Meski kaki kanannya tidak patah, lukanya masih lebih serius daripada astral. Namun, Luan sangat puas. Sosoknya dengan cepat menjadi stabil di udara. Dia mengangkat tangannya, dan sepasang mata khusus melihat kekuatan kegelapan yang melayang di tangannya. Ada sesuatu di sini yang dia nantikan. 3.305 Bagi Luan, pertempuran baru saja dimulai. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mempertahankan keadaan Dewa Iblis ini terlalu lama, jadi dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan dalam prosesnya. Karena hanya ada otot dan tidak ada organ, penyembuhannya lebih mudah. Ki Abadi Luan dengan cepat menyembuhkan luka di kaki kanannya. Ada pun musuh yang dikirim terbang, sepertinya dia telah terbang sangat jauh, tapi karena perlindungan jubah darah, dia tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, harus dikatakan bahwa sepotong jubah darah di sisinya telah hilang sama sekali. Sejujurnya, situasi ini membuat orang Spirit Rache sangat terkejut. Karena meskipun serangan Luan tidak lemah, itu tidak cukup kuat untuk menghancurkan sepotong jubah darah. Bahkan Ki Abadi, yang menekan jubah darah, tidak dapat mencapai tingkat ini, tetapi kekuatan gelap Luan yang tampaknya tidak berwujud telah melakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Ini jelas bukan masalah kecil. Itu bahkan merupakan masalah besar yang dapat mengejutkan seluruh Spirit Rache. Ini berarti kemungkinan besar kekuatan yang mampu menekan kekuatan kematian lebih dari Ki Abadi telah muncul, dan itu telah muncul di tangan Luan. Orang Spirit Rache segera menatap Luan. Untungnya kekuatannya masih di atas Luan, jadi dia masih yakin bisa menang. Terlebih lagi, melihat pelarian Luan, kekuatan gelap ini tidak dapat dibandingkan dengan atribut lain di tubuh Luan. Tampaknya itu hanya bisa digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Meski begitu, orang Spirit Rache tidak mau menyerah dalam pertarungan jarak dekat. Luan, yang berada di kejauhan, dikelilingi oleh sejumlah kekuatan gelap, tapi dia tidak menjauh. Jika tidak, orang dari Rasroh tidak akan bisa menghentikannya, yang berarti Luan tidak ingin lari sama sekali. Ini membuat orang Spirit Rache menjadi rileks, dan dia menyerang dengan kecepatan penuh lagi. Karena Luan ingin bertarung, itu berarti dia meremehkan kekuatannya, jadi dia harus menjatuhkan Luan. Ledakan Orang Spirit Rache tiba-tiba membuka tangannya, dan dalam sekejap, ratusan lampu merah darah keluar dari tubuhnya. Mereka dengan cepat berkembang dan membentuk ratusan lampu merah darah yang berputar di sekitar tubuhnya. Lampu merah darah terdekat berjarak 3.000 kaki darinya, dan yang terjauh hampir 10.000 kaki jauhnya. Setiap lampu berwarna merah darah seperti pelangi, diameternya sekitar 3.000 kaki dan panjang 3.000 kaki. Kelihatannya lembut, tapi sangat kuat. Hah! Individu Spirit Rache segera menyerang Luan. Jarak keduanya hanya 15.000 kaki. Ini berarti lampu merah darah di depannya mendekati Luan. Ketika lampu merah darah mendekati Luan, itu segera berubah menjadi anak panah dan ditembakkan ke arah Luan dengan bantuan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran kecepatan tinggi. Ledakan Energi merah darah pertama turun dari langit dan menghantam tanah, menciptakan dampak yang sangat besar. Di sisi lain, sosok Luan dengan cepat mundur ke udara, memperlebar jarak di antara mereka. Setelah sinar pertama, total beberapa sinar merah darah datang satu demi satu, menyelimuti Luan dari berbagai arah, hampir menutup semua rute pelariannya. Dalam sekejap, cahaya merah darah menyelimuti Luan. Anggota klanfu yang sedang memulihkan diri dari luka-luka mereka menarik napas dalam-dalam ketika mereka melihat pemandangan ini. Tubuh mereka langsung tegang. Tapi detik berikutnya, dia menghela nafas lega. Ini karena dia melihat sosok terbang keluar dari cahaya merah darah yang tak terbatas. Luan menempel di dekat tepi lampu merah darah. Energi besar berwarna merah darah menyapu kakinya seperti seberkas cahaya, dan cahaya merah darah di atasnya juga berada dalam jangkauannya. Ini adalah teknik individu spirit Rache. Untuk mencegah cahaya merah darah bertabrakan satu sama lain dan menyebabkan kerusakan pada dirinya sendiri, dia harus meninggalkan celah di antara mereka. Individu spirit Rache ini sudah sangat kuat untuk mampu mempertahankan celah sempit antara lampu merah darah. Hanya saja tidak banyak orang yang seberani Luan dan berani melewatinya dengan paksa. Setelah melarikan diri, lampu merah darah sekali lagi menyatu dengan lampu merah darah besar di belakangnya. Setelah berputar satu putaran, ia sekali lagi menyerang Luan. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak lampu berwarna merah darah yang berturut-turut menghantam tanah. Beberapa di antaranya bahkan seperti pilar cahaya yang langsung menancap di tanah. Di bawah serangan terus-menerus, sosok Luan terus mundur untuk memperlebar jarak di antara mereka. Sebenarnya, bukan karena Luan tidak ingin menghadapi mereka secara langsung, tapi dia tidak bisa. Serangan balik semacam ini adalah cara terbaik untuk menghemat energi dan memperpanjang waktu yang diperlukan untuk mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal. Jika dia menggunakan terlalu banyak energi sebelumnya, dia tidak akan bisa melanjutkan pertarungan nanti. Gemuruh Lampu merah darah terus menghantam tanah, dan banyak di antaranya juga meledak di kejauhan. Pada saat itu, tanah di bawah Luan tiba-tiba meledak. Cahaya merah darah langsung melonjak dari tanah dan melesat ke arah Luan dengan cara yang sangat tidak terduga. Namun, Luan tidak panik sama sekali. Sosoknya berputar cepat di udara, dan dia bahkan meminjam kekuatan serangannya untuk menginjak salah satu lampu merah darah dan mundur lagi. Jelas sekali, ini bukanlah suatu kebetulan. Dia telah melihat hal ini akan terjadi. Hal ini menyebabkan individu spirit Rache mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bocah ini bisa menghindari serangan mendadaknya. Dengan begitu banyak lampu berwarna merah darah dan pemandangan yang begitu kacau, bagaimana konsentrasi dan kemampuan observasi anak nakal ini bisa begitu kuat. Jika serangan rumit seperti itu tidak dapat membunuh Luan, dia menyadari bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung dari jarak jauh. Kalau tidak, dia akan membuang-buang energinya. Namun, dia tidak akan menyianyiakan tenaganya. Setelah mengendalikan lampu merah darah untuk menyerang puluhan kali, dia tiba-tiba menarik lengannya ke depan dan meletakkan kedua telapak tangannya di depannya. Dengan baik. Dalam sekejap, 80 lampu merah darah yang tersisa tiba-tiba melesat menuju Luan, menyerang Luan dari segala arah tanpa ada titik buta. Individu spirit Rache ingin menggunakan ledakan tanpa titik buta untuk menenggelamkan Luan dalam energi kematian yang kejam. Gemuruh. 80 aliran energi kematian bertabrakan satu sama lain dan menghasilkan ledakan yang mengejutkan. Kekuatannya mendekati serangan terkuat individu spirit Rache. Ledakan mengerikan itu memaksa individu spirit Rache mundur sangat jauh. Jika Luan benar-benar ada di dalam, individu Rasro itu benar-benar yakin bahwa dia setidaknya bisa melukai Luan dengan parah. Namun, ketika cahaya merah darah dari ledakan perlahan menyebar keluar, cahaya merah darah yang memenuhi langit tidak dapat menghalangi penglihatan dan persepsi kedua sisi. Tubuh individu spirit Rache bergetar karena dia melihat sosok berdiri di udara lebih jauh lagi. Itu adalah Luan. Dia baik-baik saja. Mata individu spirit Rache menyipit, tapi dia tidak terlalu terkejut. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa Luan tidak akan dikalahkan dengan mudah. Faktanya, saat 80 garis cahaya merah darah meninggalkan tubuh individu Rasro, Luan juga telah bergerak. Dia menembakkan seberkas energi gelap ke belakangnya. Energi terkonsentrasi lebih cepat daripada lampu merah darah, jadi tidak sulit baginya untuk melarikan diri dari serangan yang begitu jelas. Berderit. Individu spirit Rache mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan suara. Lampu merah darah di sekelilingnya tiba-tiba meledak, dan sosoknya melesat ke arah Luan. Pertarungan jarak dekat. Mata Luan menyipit, dan kegelapan di matanya menjadi semakin ilusi. Inilah yang dia nantikan. Dia tidak berharap untuk bertarung dengan orang ini, tetapi dia berharap untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Suara mendesing. Kedua belah pihak sangat cepat, dan tidak ada pihak yang menyerang lebih dulu. Mereka menunggu sampai mereka bertempur jarak dekat. Anggota suku roh bahkan lebih cepat dan gesit. Meminjam momentum serangannya, seluruh tubuhnya seperti senjata. Jelas sekali bahwa dia menggunakan semacam seni roh jarak dekat. Dia melompat ke udara dan membidik langsung ke dada Luan. Luan tidak berani melakukan serangan langsung. Setelah menghindar, kekuatan tendangan ini membuat tanah setinggi 10 ribu kaki di depannya terbang. Individu spirit Rache meninggalkan banyak waktu luang untuk dirinya sendiri. Setelah menendang, dia segera berbalik dan meninju dengan kedua tangannya, mengarah langsung ke wajah dan dada Luan. Teknik spiritualnya baru saja menghilang, dan pukulan secepat itu tidak mungkin berisi teknik spiritual apapun. Faktanya, Luan bisa saja menghindari dua pukulan ini. Dia bisa saja terus menghindar dan menunggu lawannya membuka celah besar. Namun, Luan tidak melakukan itu. Dia mundur sedikit dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan lawannya. Bang! Tangannya, yang dipenuhi energi gelap pekat, langsung meraih pakaian yang berlumuran darah. Individu spirit Rache merasa seolah-olah pakaian berlumuran darah di pergelangan tangannya dicairkan dan ditembus oleh energi gelap. Dia segera menarik kembali tangannya dengan paksa. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan menendang tubuh bagian bawah Luan. Bang! Luan berinisiatif memblokir lagi. Dia menamparkan pergelangan kaki lawannya dan energi gelap menembusnya lagi. Namun, individu spirit Rache ini telah mempelajari pelajarannya. Dia berhenti pada kontak pertama dan tidak berusaha melawan. Sebaliknya, dia melayangkan pukulan lagi ke wajah Luan. Saat ini, aura Luan berubah secara signifikan. Ledakan! Luan meninju pada saat yang sama, menghadapi tinju lawannya secara langsung. Dampak dari kedua tinju tersebut menyebabkan tanah di sekitar mereka meledak lagi. Pada saat yang sama, mata individu spirit Rache melebar. Seluruh wajahnya ternganga, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut yang tak terbayangkan. Karena dia melihat dengan matanya sendiri pakaian Luan yang berlumuran darah telah muncul. 3306 Benar, itu jubah darahnya. Bermula dari pertukaran tinju, cahaya darah dengan cepat menyebar ke lengan, lalu ke batang tubuh, kepala, dan anggota badan. Kekuatan gelap di sekitar Luan dengan cepat digantikan oleh cahaya darah. Ketika kekuatan gelap benar-benar lenyap, hanya kekuatan darah murni yang tersisa. Jubah Darah Jubah Darah Asli Wajah anggota spirit Rache dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat perubahan Luan dengan heran, tapi yang dia lihat adalah sepasang mata Luan yang gelap dan aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Luan bisa menggunakan jubah darah? Jubah darah jelas bukan kekuatan yang bisa dibentuk dan dipahami secara spontan. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dipahami setelah penelitian jangka panjang. Desain jubah darahnya sangat indah. Karena itu pula diperlukan kultifasi berulang kali untuk menguasai perubahan yang dibentuk oleh kekuatan kematian dalam tubuh dan melepaskan jubah darah. Sedangkan untuk anggota spirit Rache seperti Luan, mustahil baginya memiliki kesempatan untuk mempelajari jubah darah. Bahkan jika dia dilahirkan dengan ingatan, dia pasti tidak akan menyebarkan metode budidaya jubah darah. Menurut aturan Rasroh, kecuali ada keadaan khusus, hanya orang-orang di alam surga yang dapat mengolah jubah darah tingkat tertinggi. Luan jelas bukan salah satu dari mereka. Bagaimana Luan mempelajarinya? Luan memang menguasai jubah darah. Tentu saja, dia tidak mendesainnya sendiri. Dia baru saja mempelajarinya. Dengan kata lain, sebelum menjalankan misi ini, dia telah merencanakan untuk mencoba yang terbaik untuk memahami prinsip jubah darah jika dia bertemu dengan anggota spirit Rache. Meskipun Luan sudah memiliki jubah abadi tertinggi, Luan masih ingin mendapatkan kekuatan jubah darah. Dibandingkan keduanya, jubah abadi lebih baik dalam transformasi, yang berarti ada lebih banyak formasi dan kekuatan dalam jubah abadi. Di sisi lain, jubah darah lebih baik dalam meningkatkan pertahanan dan kekuatan, yang berarti jubah itu lebih langsung daripada jubah abadi. Luan tidak pernah bisa memahami prinsip jubah darah. Untuk mengetahuinya, dia harus membiarkan kekuatan gelapnya bersentuhan dengan jubah darah dan meresap ke dalamnya untuk merasakan komposisinya. Sebelum dia mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal dan kehilangan kendali, Luan pernah meninju kepala anggota Rasroh untuk menganalisis jubah darah di kepala. Saat bertarung melawan individu spirit Rache, dia menyerang tulang rusuk, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki individu spirit Rache. Dengan kata lain, tubuh dan anggota tubuhnya berlumuran darah. Ternyata selain kepala, sisa baju yang berlumuran darah itu juga sama. Setelah memahami strukturnya, Luan yang telah lama mempelajari jubah darah, segera memahami bagaimana membuat energi kematian di tubuhnya berubah. Ditambah dengan kontrol kuat Luan atas kekuatannya sendiri, dia segera melepaskan Blutrobe. Saat pertama kali muncul, masih sedikit tidak stabil. Namun, setelah pakaian berwarna merah darah membungkus seluruh tubuhnya, stabilitasnya meningkat pesat. Segera, itu menjadi sangat kokoh. Itu bahkan sebanding dengan pakaian merah darah lawannya. Pakaian Luan yang berwarna merah darah rapi dan rapi, membuat sosoknya tampak semakin tegak. Hanya jejak kekuatan kematian yang keluar dari pakaian berwarna merah darah. Meskipun kekuatan mentah Luan tidak meningkat setelah kemunculan Blutrobe, itu setara dengan memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Luan tidak berani menggunakan jubah abadi tertinggi. Sekarang dia memiliki jubah darah, dia memiliki kemampuan untuk melawan Rasroh dalam pertarungan jarak dekat. Sekarang setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya, Luan ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Suara mendesing. Luan langsung menarik tinjunya, mengakhiri pertarungan antara kedua belah pihak. Orang Spirit Rache masih sok. Dia tidak mengharapkan ini dan segera menerkam Luan. Namun, orang Spirit Rache ini juga berpengalaman dalam pertempuran. Dia segera bereaksi dan mengangkat kakinya ke lutut dan tian Luan. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya untuk meraih leher Luan. Namun, meskipun kecepatan Luan lebih lambat dari orang Rasroh, gerakannya lebih cepat. Kaki Luan telah memblokir kaki orang Rasroh itu sebelumnya. Sambil menghindari tangan kiri orang Rasroh, tinju Luan yang ditutupi jubah darah langsung mengarah ke wajah orang Rasroh. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Tidak, bukan karena gerakan bocah ini cepat, tapi bocah ini telah menyerang lebih dulu. Seolah-olah dia telah melihat gerakannya. Mungkinkah bocah ini menahan diri di pertarungan sebelumnya dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Orang Spirit Rache melihat tinju datang ke arahnya. Tidak dapat memutar tubuhnya untuk menghindar, dia hanya bisa dengan paksa memiringkan kepalanya ke samping dan nyaris menghindari tinju. Jubah darah di tinjunya melewati jubah darah di kepalanya. Pada saat ini, tangan kanan Luan tiba-tiba terbuka dan dia mencengkeram bagian belakang leher orang Rasroh itu. Kemudian, dia dengan paksa menarik orang Spirit Rache ke arahnya. Segera, orang dari Rasroh, yang tubuhnya sudah dalam keadaan lumpuh, tidak dapat menahan kekuatan Luan. Dia segera kehilangan keseimbangan dan didorong dengan paksa ke depan oleh Luan. Di saat yang sama, Luan mengangkat lengan kirinya dan dengan cepat mengayunkan sikunya ke depan. Bang! Bang! Kekuatan penuh dari siku dikombinasikan dengan tekanan tangan kanannya menyebabkan kekuatan serangan ini mencapai maksimum, tepat di tengah-tengah wajah orang Spirit Rache. Secara umum, jubah darah kebanyakan orang adalah bagian terlemah dari tubuh mereka. Itu bahkan lebih lemah dari sisi tubuh mereka. Alasan pertama adalah tidak memberikan terlalu banyak tekanan pada kepala. Alasan kedua adalah lebih mudah menggunakan serangan Divine Sense. Karena itu, meskipun Luan lebih lemah, jubah darah di wajah Rasroh hancur total. Dengan keras, jubah darah orang Rasroh itu meledak. Darah segar mengalir dari wajah orang Rasroh itu, tetapi karena perlindungan jubah darah, lukanya tidak terlalu serius. Divine Sense-nya juga tidak terlalu terpengaruh. Orang Spirit Rache segera mulai membalas. Kedua tangannya terayun ke sisi Luan. Dia ingin memaksa Luan mundur dan membebaskan dirinya dari kesulitannya. Namun, Luan telah mencengkeram bagian belakang leher orang Rasroh itu. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Setelah pukulan keras itu, sosok Luan segera mundur. Namun, tangan kanannya masih mencengkeram leher orang Spirit Rache itu dengan erat. Kemunduran yang tiba-tiba menyebabkan tinju orang Spirit Rache meleset. Pada saat yang sama, kekuatan di balik pukulan itu berkurang drastis. Ketika kedua tangan bersilang, Luan telah meraih bagian belakang kepala orang Rasroh itu. Pada saat yang sama, dia mengangkat lututnya dan menghantamkannya dengan keras ke wajah orang Rasroh itu. Kekuatan kaki lebih besar daripada lengan. Pada saat yang sama, wajah orang Rasroh itu tidak punya waktu untuk mengaktifkan kembali jubah darahnya, jadi serangan itu mendarat tepat di wajahnya. Retakan. Hidung orang Spirit Rache itu meledak. Bahkan tulang di wajahnya pun retak. Dalam aspek lain, Luan lebih rendah daripada Rasroh. Namun, dalam hal kekuatan, Luan jelas tidak lebih lemah dari orang Rasroh. Dampak dari hancurnya tengkorak orang Rasroh berdampak keras pada laut pengetahuannya, menyebabkannya bergetar hebat. Penglihatan orang Rasroh menjadi gelap, dan laut pengetahuannya hampir tertutup. Namun, laut pengetahuan dan kemauan orang Rasroh itu benar-benar kuat. Dia segera memaksa dirinya untuk sadar kembali. Dia mengangkat kedua tangannya pada saat yang sama dan meraih bagian belakang lehernya, berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari kesulitannya. Saat Luan melihat ini, dia segera melepaskan tangannya. Namun, kakinya berubah arah. Lutut kanannya mundur dan lutut kirinya terangkat. Dia sekali lagi memukul wajah orang Spirit Rache. Menyerang di tempat yang terluka adalah salah satu prinsip pertempuran paling dasar. Berdengung. Penglihatan orang Spirit Rache menjadi gelap lagi. Indranya telah tersegel sepenuhnya. Yang bisa dia dengar hanyalah suara mendengung yang memekatkan telinga. Dalam keadaan ini, dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, apalagi melakukan serangan balik. Dia harus segera bangun. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Orang Spirit Rache dengan panik mencoba menstabilkan laut pengetahuannya. Sayangnya, kemampuan spasialnya tidak terlalu tinggi. Meski begitu, dia pulih jauh lebih cepat dibandingkan ras lain yang mengalami pukulan berat. Dalam sekejap mata, dia memaksa dirinya untuk sadar kembali. Namun, kedipan mata sudah sangat lambat. Ketika dia memaksa membuka matanya, dia tiba-tiba melihat paku hitam mengarah langsung ke celah di antara alisnya. Itu terlalu dekat. Dia tidak punya kekuatan atau waktu untuk menghindar. Bang! Paku es hitam menembus tengkorak orang Spirit Rache dari atas hidungnya yang patah hingga dahinya. Ada retakan pada tulang di sini, jadi tidak sulit bagi es hitam untuk menembusnya. Tubuh orang Spirit Rache bergetar hebat. Rasa dingin yang mengerikan dari es hitam langsung memenuhi bagian dalam tengkoraknya, membekukan seluruh organnya dengan paksa. Bahkan area di sekitar es hitam pun benar-benar beku. Ini karena garis keturunan orang Spirit Rache terlalu kuat. Kalau tidak, jika itu adalah ras lain tanpa atribut pamungkas, bagian dalam tengkoraknya akan langsung membeku. Bagaimana organ lunak tengkoraknya bisa dibandingkan dengan es hitam? Ditambah dengan pelepasan kekuatan kematian, laut pengetahuan dan asal-usul orang ras roh hancur total. Ini berarti bahwa orang dari ras roh bahkan tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Seluruh kesadarannya langsung menjadi abu. Meski tubuhnya masih hidup, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia telah menjadi mayat dengan detak jantung. Bang! Di udara, Luan menendang mayat orang Spirit Rache. Mayat itu terbang lurus ke bawah dan mendarat dengan keras di tanah. Fiuh! Luan menarik napas dalam-dalam dan buru-buru mengembalikan alam dewa iblis yang telah dimaksimalkan ke keadaan semula. Meskipun dia mengenakan pakaian berwarna merah darah, orang bisa melihat kelelahannya yang dalam. Realm of the Demon Gods yang dimaksimalkan terlalu membebani. 3307 Di planet ini, posisi Luan sangat gelap. Tanah di bawahnya masih bergetar hebat. Ini karena gelombang kejut dari pertempuran antara para kultifator panggung Raja Surgawi terus-menerus menghantam planet ini. Meskipun kedua belah pihak telah mengetahui bahwa Raja Surgawi mereka sedang bertempur dan dengan sengaja memindahkan medan perang semakin jauh dari planet ini, gelombang kejut dari pertempuran tersebut masih menyebabkan planet berguncang dengan hebat. Hanya bisa dikatakan bahwa planet ini tidaklah kecil. Di seluruh bima sakti, angka tersebut dianggap di atas rata-rata. Jika ada planet lain di galaksi, ia pasti sudah meledak sekarang. Begitu planet ini meledak, semua Raja Surgawi di planet ini akan segera mati. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Semua Raja Surgawi di planet ini mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun, tidak satupun dari mereka yang mencoba melarikan diri. Mereka bahkan tidak berpikir untuk berhenti. Semuanya berjuang dengan tekad untuk mati. Tak satupun dari mereka peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka hanya peduli dengan nyawa musuhnya. Ini adalah perang. Ini adalah medan perang. Bagi setiap nyawa yang berpartisipasi dalam perang, membunuh musuh dan menyelesaikan misi selalu lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Saat ini, Luan berada di belakang planet ini. Dengan kata lain, dia menghadap jauh dari planet Song. Oleh karena itu, saat itu sangat gelap. Yang ada hanya lampu merah di langit dan air surgawi di tanah. Luan sangat lelah. Tulang, otot, gigi, dan bahkan matanya gemetar. Dia sangat kesakitan. Meskipun dia masih memiliki banyak energi dari pil abadi di tubuhnya, dalam menghadapi ledakan seperti itu, bahkan energi abadi tidak dapat memulihkan energinya secepat biasanya. Luan turun dari langit dan berdiri di reruntuhan, terengah-engah. Saat dia berhenti, dia berkeringat deras. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang dari jauh. Itu adalah anggota Fuklan yang bertarung sebelumnya. Tuan Mudalu, anggota Klan Fu ini datang ke sisi Luan. Melihat Luan yang pucat, dia bertanya dengan cemas, Apa kabar? Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah. Luan menatap orang ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Keringat langsung mengucur dari wajahnya. Jubah merah darah di sekelilingnya telah menghilang. Dia tidak bisa mempertahankan kekuatan jubahnya sama sekali. Tuan Mudalu, kamu harus kembali dulu. Orang ini buru-buru berkata, Saudara Minghe sudah memintamu untuk kembali. Terlebih lagi, kamu telah membunuh satu orang. Kamu telah menyelesaikan misi dengan gemilang. Ketika orang ini mengatakan bahwa dia telah membunuh seseorang, hati dan bahkan bibirnya bergetar. Jika dia tidak melihat semuanya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mengira Luan akan mampu mengalahkan dan bahkan membunuh anggota Sukuro ini. Setelah melihatnya dengan matanya sendiri, dia memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap Luan. Dia baru berkultivasi kurang dari setahun, namun dia sudah sangat kuat. Namun, Luan tidak terlalu gelisah saat ini. Tentu saja, dia sangat senang. Bukan hanya karena dia telah membunuh musuh, tapi juga karena dia mendapat keuntungan dari bencana tersebut. Dia telah memperkuat atribut asal Divine Sense-nya dan memperoleh kemampuan ledakan yang lebih kuat. Namun, yang membuat hatinya berat adalah waktu ledakannya yang terlalu singkat. Apalagi jika dibandingkan dengan letusan dahsyat sebelumnya, durasi keseluruhannya mungkin tidak sampai seperdua puluh dari durasi aslinya. Dibandingkan dengan peningkatan kekuatan, tekanan, kelelahan, dan beban pada tubuh akan meningkat secara eksponensial, jauh lebih besar dibandingkan peningkatan kekuatan. Kenyataannya, dia tidak tahu berapa banyak meridian dan pembuluh darah di tubuhnya yang telah rusak. Jika itu orang lain, mereka pasti menjerit kesakitan. Hanya Luan yang bisa tetap tenang, hanya terengah-engah. Untungnya, musuh ini ingin melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Jika musuh ini memutuskan untuk melawannya dari jarak jauh, atau jika dia menghadapi banyak musuh secara bersamaan, dia tidak akan mampu bertahan. Di masa depan, kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak bisa menggunakan alam dewa iblis secara maksimal. Sebaliknya, dia hanya bisa menggunakan alam dewa iblis hingga batas normalnya. Seperti yang dikatakan orang dalam kabut hitam, jika dia terlalu mengandalkan alam dewa iblis, dia akan kehilangan motivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Luan pasti tidak akan melupakan peringatan ini. Bagaimana lukamu? Luan tidak membalas kata-kata pihak lain. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan. Aku sudah jauh lebih baik. Aku akan segera pulih sepenuhnya. Aku akan kembali ke medan perang sekarang. Anggota Fuklan buru-buru berkata. Kalau begitu cepat pergi dan bantu. Jangan khawatirkan aku. Luan memandang orang itu dan berkata dengan lelah, aku akan baik-baik saja. Orang itu memandang Luan yang keras kepala dan tahu bahwa Luan tidak berniat pergi. Jika dia bisa memindahkan Luan dalam situasi seperti ini, dia pasti akan dengan paksa mengirim Luan pergi. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terlebih lagi, dia sangat khawatir dengan kondisi teman-temannya. Dia mengertakkan gigi. Bahkan Fu Minghe tidak bisa membujuk Luan untuk pergi. Dia tidak perlu membuang waktunya di sini. Kalau begitu, Tuan Mudalu, mohon berhati-hati. Kata anggota Klan Fu. Lalu, dia langsung terbang menuju medan perang. Setelah anggota Klan Fu pergi, tubuh Luan bergoyang. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya tergeletak di tanah sambil terengah-engah. Benar-benar melelahkan. Bahkan Luan, yang telah berkultivasi dengan sekuat tenaga, tidak pernah merasa begitu lelah sebelumnya. Namun, dia juga sangat cemas. Dia ingin segera pulih agar bisa kembali ke medan perang secepatnya. Sementara yang lain masih berkelahi, dia berbaring dan beristirahat. Hal ini membuatnya merasa sangat malu. Mungkin, ketika dia sedang berbaring, seseorang terluka atau bahkan terbunuh. Sebelumnya, karena dia, dua anggota Klan Fu meninggal. Kali ini, Luan lah yang menyarankan agar mereka kembali. Dia tidak ingin Klan Fu menderita luka lagi karena dia. Untuk memulihkan kekuatannya lebih cepat, meskipun Luan sangat lemah, dia segera mengaktifkan energi di tubuhnya. Segera, seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan. Dunia luar bahkan tidak bisa melihatnya. Seolah-olah dia ditelan kegelapan. Ketika Luan sepenuhnya mengaktifkan energi gelap di tubuhnya, penyerapan energi dari dunia luar dan energi abadi di tubuhnya meningkat pesat. Jika sebelumnya dia mengunyah dan menelan, maka sekarang, dia melahap dan menyerap semuanya dengan gila-gilaan. Yang mengejutkan Luan adalah tidak hanya tubuhnya pulih lebih cepat, kesadaran ilahinya juga pulih lebih cepat. Perasaan keilahiannya dapat menyerap energi yang dihasilkan oleh lautan kesadarannya dan perasaan keilahiannya dengan lebih cepat. Dia menyerap energi ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi yang dia butuhkan. Jika tidak, jika kesadaran ilahinya pulih dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya, bahkan jika tubuhnya pulih sepenuhnya, dia tidak akan bisa memasuki alam dewa iblis dalam waktu sesingkat itu. Begitu saja, dibawah efek ganda energi gelap dan energi abadi dalam jumlah besar, kecepatan pemulihan Luan masih tidak secepat sebelumnya. Tapi setidaknya, dia bisa memulihkan sekitar 60% kekuatannya dalam waktu sekitar 10 nafas. Dia kemudian dapat berpartisipasi dalam pertempuran lagi. Memang benar, setelah 10 nafas, tubuh Luan melayang dari tanah dan perlahan berdiri di udara. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Bang! Sosok Luan segera bergegas menuju medan perang yang jauh. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di planet ini, pertempuran masih berlangsung. Namun, dari awal pertempuran hingga sekarang, waktu sekitar 100 nafas telah berlalu. Untuk pertarungan di alam surga, ini dianggap sangat lama. Meskipun ada lebih banyak orang di kedua sisi, mereka sudah berada di paruh kedua pertempuran. Terlepas dari apakah itu klan Ling atau klan Fu, mereka semua terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Yang lebih jelas terlihat adalah kelelahan. Setelah bertarung begitu lama dan menggunakan teknik spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan teknik rahasia air surgawi, kekuatan setiap orang secara bertahap menurun. Bahkan dengan dukungan ramuan, mereka hanya tersisa sekitar setengah dari kekuatan mereka. Kelelahan dan cedera akan menyebabkan penurunan kekuatan. Hal ini juga akan meningkatkan frekuensi dan luasnya kelemahan yang muncul. Sekarang, tergantung siapa yang lebih fokus dan siapa yang lebih mampu menemukan dan mengatasi kekurangannya. Pada titik pertempuran alam surga ini, sangat sulit untuk memprediksi hasilnya. Pada saat ini, dalam salah satu pertempuran, dua anggota klan Fu bertarung melawan tiga anggota klan Ling. Dari jumlah orangnya, terlihat jelas bahwa klan Ling memiliki keuntungan. Namun, kedua anggota klan Fu ini mampu menunda pertempuran. Mereka terus-menerus menggunakan air surgawi untuk membingungkan indera lawan dan menyembunyikan jejak mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat menunda mereka bertiga. Namun, yang pasti keduanya pasti tidak akan menang. Mereka mengetahui hal ini dengan sangat baik. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunda pertempuran selama mungkin. Mereka bisa menemukan lebih banyak orang di medan perang lain dan menunggu bala bantuan. Namun, bala bantuannya bukan mereka berdua, tapi tiga anggota klan Ling. Ledakan. Dari jauh terdengar suara keras seseorang terbang. Sosok yang mengenakan pakaian berwarna merah darah sedang terbang menuju medan perang dengan kecepatan tinggi. Melihat ini, kedua anggota klan Fu langsung menjadi pucat. Hati mereka langsung tenggelam. Tiga orang sudah cukup sulit. Jika mereka berempat, mereka pasti tidak akan bisa bertahan. Mereka pasti akan mati. Mereka hanya bisa melihat sosok ini bergegas menuju medan perang dan terbang menuju salah satu anggota klan Ling untuk bertemu. Ketika ketiga anggota klan Ling melihat seorang kawan datang membantu mereka, mereka menjadi lebih bersemangat. Dengan cara ini, pertarungan di sini akan berakhir dengan sangat cepat. Suara mendesing. Melihat rekannya terbang, anggota klan Ling buru-buru ingin meneriakkan sesuatu kepada rekannya. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan. Saat anggota klan Ling lengah, orang ini tiba-tiba meninju wajahnya. Tangannya yang lain segera meraih tubuh anggota Ling klan untuk mencegahnya dikirim terbang. Kakinya langsung melingkari pinggang dan bahu anggota Ling klan. Tangannya meraih kepala dan rahang bawa anggota Ling klan. Dengan pinggangnya sebagai pusatnya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Terbaik. Suara patah tulang terdengar. Segera, kepala anggota klan Ling dengan paksa dipelintir ke belakang. 3308. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Kedua anggota klan roh terkejut dengan pemandangan ini. Kedua anggota fuklan sama-sama terkejut. Tidak ada yang mengira hal seperti itu akan terjadi, dan tidak satupun dari mereka yang diberitahu. Apakah ada pengkhianatan di dalam klan roh? Apa yang sedang terjadi? Anggota klan roh yang lehernya patah tidak langsung mati. Matanya melebar saat dia melihat orang di atasnya dengan tidak percaya. Ketika dia akhirnya melihat wajah di balik jubah merah darah, matanya membelalak. Luan. Meski leher orang ini patah dan suaranya teredam, nama ini terlalu familiar. Semua orang yang hadir langsung mengenalinya. Luan. Itu sebenarnya Luan. Bagaimana dia bisa memiliki jubah berwarna merah darah? Kedua anggota klan roh menghirup udara dingin. Anggota klan roh yang meneriakkan berita penting ini segera tertusuk es hitam melalui jubah merah darah di lehernya. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan meledak, sekarat di tempat. Situasi di medan perang segera berubah. Dari dua anggota klan fu dan tiga anggota klan roh, menjadi tiga anggota klan fu dan dua anggota klan roh. Bagaimanapun, Luan adalah anggota klan fu. Tidak ada perbedaan antara dia dan anggota fu klan. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Luan mengenakan jubah berwarna merah darah, kedua anggota klan fu sangat gembira. Dari kesedihan yang luar biasa hingga kegembiraan yang luar biasa, keduanya sangat bersemangat. Kekuatan Luan sepertinya masih berada pada puncaknya. Bahkan tanpa Luan, mereka berdua tidak akan dirugikan jika mereka terus bertarung melawan anggota klan roh. Benar, itu adalah Luan. Setelah membunuh salah satu dari mereka, dia segera melepaskan mayatnya dan terbang menuju anggota klan roh lainnya dengan kecepatan penuh. Namun yang mengejutkan Luan dan kedua anggota klan fu adalah kedua anggota klan roh tersebut tidak peduli dengan sesama anggota klan roh yang telah terbunuh. Mereka juga tidak terpengaruh oleh kebencian sesama anggota klan roh yang telah terbunuh. Mereka benar-benar berbalik dan lari. Benar sekali, kedua anggota klan roh itu benar-benar terbang menjauh dari medan perang dengan kecepatan penuh, dan ke arah yang sangat berbeda. Akankah anggota klan roh melarikan diri? Tentu saja tidak. Bagaimana Luan bisa melakukan sesuatu yang bahkan empat ras besar tidak bisa lakukan dalam sejuta tahun? Namun, ketika dua anggota klan fu dan Luan berpencar untuk mengejar mereka, mereka melihat anggota klan ling di depan mereka mengaum sekuat tenaga. Luan bisa menggunakan jubah darah. Luan bisa menggunakan jubah darah. Suara itu terus mengaum keluar, segera menyebabkan mata Luan menjadi dingin saat dia mengejar. Keduanya menyampaikan berita tersebut, menyebarkan berita tersebut ke seluruh medan perang secepat mungkin untuk mencegah orang lain jatuh ke dalam perangkap. Tidak diragukan lagi, ini adalah keputusan yang tepat. Jika tidak, setelah Luan dan dua anggota klan fu membunuh mereka berdua, akan ada anggota suku roh lainnya yang lengah oleh serangan jarak dekat Luan. Kemanapun mereka berdua lewat, orang-orang yang berkelahi langsung gemetar mendengar teriakan tersebut. Mereka melihat ke arah sumber suara dengan tidak percaya. Kalimat ini memiliki arti lain, yaitu Luan telah kembali. Luan belum meninggalkan medan perang. Dia masih berada di medan perang. Tentu saja, anggota suku roh bahkan lebih terkejut lagi. Ketika mereka mendengar bahwa Luan benar-benar memiliki jubah darah, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka secara naluriah berpikir bahwa entah seorang pengkhianat telah mengajari Luan metode menggunakan jubah darah, atau seorang tawanan telah dipaksa untuk mengakui metode mengolah jubah darah. Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat menerimanya. Meskipun jubah darah itu semi-transparan, namun terlihat sama dari kejauhan. Selain itu, semua orang diselimuti aura kematian. Sulit untuk mengatakan siapa itu siapa, apalagi jika mereka berasal dari ras yang sama. Karena itu, semua orang langsung merasa tidak aman, bahkan ada yang mulai curiga pada temannya. Namun, anggota suku roh tidak akan terlalu terpengaruh. Tidak bereaksi berlebihan terhadap situasi yang tiba-tiba adalah sesuatu yang mereka pelajari dari pelatihan panjang mereka selama bertahun-tahun. Kalau tidak, jika mereka benar-benar mulai mencurigai satu sama lain, mereka tidak akan mampu melawan pertempuran ini. Beberapa anggota suku roh yang paling dekat dengan pembawa pesan itu segera menarik kembali serangan mereka dan terbang ke arahnya. Ketika mereka sudah dekat, mereka buru-buru bertanya, di mana Luan? Di belakang, orang itu langsung menjawab. Namun, ketika orang itu menoleh dan menunjuk ke belakangnya, dia menyadari bahwa sosok Luan telah menghilang. Dia tidak terus mengejarnya. Dia panik dan segera berkata, kami baru saja bertempur di sana dan bertemu Luan. Dia sudah menyergap dan membunuh seseorang. Teman mereka tidak akan berbohong. Ketika anggota suku roh di sekitarnya mendengar ini, mereka langsung mengerutkan kening. Salah satu dari mereka langsung berkata, sebarkan berita ini secepatnya. Jangan biarkan siapapun mendekati Anda, termasuk teman Anda. Itu benar. Faktanya, tidak banyak situasi dalam pertarungan di mana seseorang harus membiarkan rekannya mendekati lawannya. Melakukan hal itu memang sangat aneh pada awalnya, tapi orang sebelumnya benar-benar tidak siap. Menjaga jarak satu sama lain tidak akan mempengaruhi kekuatan mereka. Begitu Luan tidak bisa mendekat, bahkan dengan Blutrobe, dia tidak akan bisa menyerang anggota suku roh. Segera, berita itu menyebar dengan cepat di medan perang. Pada akhirnya, hal itu sampai ke telinga pemimpin suku roh dan Fu Minghe, yang bertarung dengan sekuat tenaga. Keduanya telah bertengkar selama ini. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka sangat terkejut. Setelah menerima berita tentang Luan, pemimpin suku roh segera mempunyai target yang lebih besar. Dia benar-benar mengabaikan Fu Minghe dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa Fu Minghe mundur. Lalu, dia terbang dengan kecepatan penuh. Ketika Fu Minghe melihat ini, dia langsung mengejar. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan pemimpin suku roh menemukan Luan terlebih dahulu. Keduanya adalah yang terkuat, jadi mereka secara alami memiliki hak untuk bepergian dengan bebas di medan perang. Bahkan jika seseorang ingin menghentikan mereka, mereka tidak akan mampu melakukannya. Pemimpin suku roh telah mencari Luan selama ini, sementara Fu Minghe mengejar dan menyerang pemimpin suku roh, mencegahnya menemukan Luan. Bahkan jika pemimpin suku roh menemukan Luan, dia pasti bisa melindungi Luan. Luan jelas tidak akan meninggalkan medan perang. Dia masih bertarung di medan perang. Sebenarnya Luan sangat ingin menyamar sebagai anggota suku roh dan menyerang anggota klan Fu untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Kemudian, dia perlahan bisa menyerang anggota suku roh dalam pertarungan jarak dekat. Namun, anggota suku roh sangat berhati-hati setelah menerima berita tersebut. Mereka akan segera menjauhkan diri darinya dan menjaga jarak setidaknya 2000 kaki. Mereka tidak memberi Luan kesempatan untuk menyerang sama sekali. Terlebih lagi, Luan tidak tahu bagaimana menggunakan serangan jarak jauh berskala besar. Akan sangat aneh jika dia hanya menggunakan kekuatan kematian untuk menyerang. Dia akan terekspos dengan sangat cepat. Karena itu, Luan tidak perlu berpura-pura lagi. Dia bahkan melepas pakaiannya yang berlumuran darah dan memperlihatkan wajahnya untuk mencegah anggota klan Fu melukainya secara tidak sengaja. Dia berkumpul dengan anggota klan Fu dan menyerang anggota suku roh dengan sekuat tenaga. Boom-boom-boom. Kekuatan kematian menghantam tanah seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, lebih dari 300 mil tanah hancur berkeping-keping oleh cahaya berdarah. Di tengah ledakan, Luan dan anggota klan Fu lainnya melindungi diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, sungai Surgawi muncul. Air Surgawi menutupi area luas di langit dan mengalir dengan cepat menuju anggota suku roh di kejauhan. Air Surgawi tampaknya tidak terlalu kuat. Setidaknya, itu tidak terlihat terlalu kejam. Ini berarti anggota klan Fu telah menempatkan sebagian besar kekuatan mereka di dalam dan bukan hanya dalam bentuk kekuatan murni. Dua anggota spirit ribe berhasil mengelak tepat waktu. Namun, salah satu dari mereka tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena air Surgawi. Ledakan. Saat tubuhnya memasuki air Surgawi, pakaian berlumuran darah di tubuhnya tidak lagi sekeras sebelumnya. Seolah-olah air Surgawi telah menghanyutkan mereka. Pada saat yang sama, di dalam air Surgawi, semua indranya akan terpengaruh. Apa yang dia lihat dan rasakan belum tentu dunia nyata. Misalnya saja saat ini. Tiba-tiba, orang ini melihat lebih dari seratus sosok bergegas ke arahnya dari segala arah. Mereka telah menutup semua kemungkinan jalan keluar. Dan seratus sosok ini tidak lain adalah Luan. Benar sekali, semuanya adalah Luan. Yang lebih buruk lagi adalah anggota suku roh ini baru saja bertukar pukulan dengan Luan. Dia tahu bahwa Luan berada di medan perangnya. Pada saat itu, dia tidak tahu apakah Luan termasuk di antara seratus sosok itu. Dia tidak tahu yang mana Luan. Tidak peduli seberapa kuat tekat anggota suku roh ini, dia tetap panik. Dia hanya bisa membela diri. Selain itu, dia harus mempertahankan diri dari semua sudut yang memungkinkan. Dia masih yakin bisa mempertahankan diri dari serangan Luan. Namun, perubahan mendadak terjadi. Namun perubahan ini merupakan kabar baik bagi anggota suku roh yang terperangkap. Ledakan. Tiba-tiba, senjata raksasa berwarna merah darah menebas langit dan membelah sungai surgawi menjadi dua. Air surgawi, yang kehilangan kendali atas kekuatannya, segera runtuh. Anggota suku roh di dalam terkejut. Dia menyadari bahwa seratus sosok itu semuanya telah menghilang. Tidak satupun dari mereka yang tersisa. Tak satupun dari mereka yang nyata. Setelah air surgawi di sekelilingnya meledak, anggota suku roh ini segera melihat ke samping dan melihat orang yang telah membantunya. Itu tidak lain adalah pemimpin suku roh. Pada saat itu, sosok setinggi 10 ribu kaki berdiri di antara langit dan bumi. Dan sosok ini terlihat benar-benar seperti iblis. 3.309 Benar sekali, itu adalah iblis jahat. Iblis jahat ini tingginya 2 ribu kaki dan seluruhnya berwarna merah darah. Itu tidak transparan sama sekali dan tampak seperti entitas nyata. Dari penampilannya, iblis jahat ini tampak ganas dan menunjukkan niat membunuh yang kuat. Lebih penting lagi, wajahnya tidak terlihat seperti wajah orang normal. Meski memiliki ciri-ciri manusia, ia lebih tajam. Hidungnya seperti pisau tajam dan telinganya seperti paku. Matanya panjang dan sipit dan memancarkan cahaya merah darah yang menusuk. Meski wajahnya tajam, tubuh iblis jahat ini sangat berat. Sepertinya dia tidak memakai baju besi apapun. Tubuhnya acak-acakan dan memperlihatkan sebagian besar dadanya. Namun, karena tidak terlihat seperti armor, ia mampu melepaskan niat membunuhnya tanpa hambatan. Otot-otot di dada iblis jahat ini terlihat jelas. Di saat yang sama, ia memegang kapak raksasa yang sangat kokoh di tangan kanannya. Ujung kapak raksasa itu menonjol seperti tombak. Di bawah kapak raksasa itu ada pegangan yang sangat panjang. Panjang keseluruhannya hampir sama dengan tombak. Bima sakti terpotong oleh kapak raksasa ini. Namun, bima sakti sangat besar sementara iblis jahat ini tingginya hanya 2000 kaki. Ukuran kapak raksasa itu tidak bisa dibandingkan dengan bima sakti. Bagaimana bisa ia dibela oleh kapak raksasa ini? Lebih penting lagi, aura yang dipancarkan tubuh iblis ini segera menyebabkan semua orang di medan perang gemetar. Terutama beberapa anggota fuklan yang baru saja melepaskan bima sakti. Mereka tidak berani melanjutkan pengejaran. Bahkan orang-orang lain di medan perang berhenti dan melihat iblis jahat ini. Ini jelas bukan teknik roh biasa. Bahkan jika ada banyak teknik materialisasi dalam teknik roh, sama seperti teknik materialisasi yang tak terhitung jumlahnya dalam teknik surga dan teknik rahasia yang dapat membentuk segala macam bentuk besar, itu pasti tidak akan menimbulkan perasaan seperti itu. Semua orang melihat iblis jahat ini. Seolah-olah ini adalah makhluk hidup nyata yang memiliki aura unik dan garis keturunan yang kuat. Meskipun mereka belum bertarung secara resmi, semua anggota klanfu merasa tidak ada yang bisa melawan iblis jahat ini. Apa sebenarnya iblis jahat ini? Pada dasarnya, semua anggota klanfu di medan perang tidak mengetahui tentang teknik ini. Informasi yang mereka miliki tidak menyebutkan kekuatan ini sama sekali. Di seluruh medan perang, hanya Fu Minghe dan anggota klan roh yang tahu tentang iblis jahat ini. Itu benar, Fu Minghe mengenalnya, dan justru karena dia mengenalnya dan mengetahui informasi mengenai iblis ini maka dia semakin ketakutan dan hatinya terasa berat. Dia tidak pernah berpikir bahwa iblis akan muncul di medan perang, dia juga tidak berpikir bahwa pemimpin ras roh akan memenuhi syarat untuk mempelajari kekuatan ini. Tidak, tepatnya, benda ini tidak disebut setan. Ledakan. Tubuh raksasa berwarna merah darah itu mengayunkan kapak raksasanya. Seketika, kekuatan kematian yang mengerikan melesat dan membentuk busur berbentuk kipas di udara. Ketika anggota klanfu di depan melihat ini, mereka segera menggunakan air surgawi mereka untuk mempertahankan diri dan mundur pada saat yang sama. Namun pada akhirnya, air surgawi yang dibentuk oleh klanfu dihancurkan sepenuhnya oleh kapak biasa ini. Untungnya, anggota klanfu telah mundur dengan cepat, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun mereka telah mundur, mereka masih memuntahkan seteguk darah. Jelas sekali mereka terluka. Ledakan. Iblis itu meletakkan kapak raksasa itu di tanah dan memandang ke depan dengan matanya yang tajam dan bersinar. Dia tidak dapat menemukan Luan untuk sementara waktu, tetapi Luan tahu bahwa Luan masih di sana. Dia yakin Luan tidak akan pergi. Luan. Ketika Iblis itu membuka mulutnya, suaranya sama mengejutkannya dengan bel pagi, tetapi lebih terdengar seperti suara kematian. Saat suara ini muncul, itu seperti palu berat yang menghantam lautan kesadaran semua orang. Itu membuat mereka merasa seolah-olah sejumlah besar energi kematian melonjak ke lautan kesadaran mereka dari dunia luar, menyebabkan mereka memiliki ilusi ingin mati. Suara ini seperti hukuman mati. Kamu pengkhianat, mati di tangan Dewa Iblis sudah merupakan suatu kehormatan besar bagimu. Keluarlah dan terima kematianmu. Suaranya sangat keras dan berat, dan menyebar ke seluruh bintang. Setiap orang yang mendengar ini terkesiap. Dewa Setan. Iblis ini disebut Dewa Iblis. Ketika Fu Minghe mendengar suara pihak lain, hatinya tenggelam. Dia benar. Ini memang Dewa Setan. Di pihak Klan Fu, orang yang paling terkejut bukanlah 39 anggota Klan Fu, tapi Luan. Luan bersembunyi di reruntuhan dan telah menarik kembali seluruh auranya. Cincin abadi tersembunyi melindungi auranya agar tidak terdeteksi. Ketika dia melihat tubuh Iblis itu, dia langsung mengerutkan kening. Dia memiliki garis keturunan kekuatan kematian di tubuhnya, jadi dia secara alami memiliki persepsi yang lebih kuat tentang Dewa Iblis. Itu jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan anggota Klan Fu. Bahkan Fu Minghe tidak dapat mencapai tingkat persepsi yang sama dengan Luan. Namun, justru karena inilah Luan mengetahui sejauh mana energi kematian di tubuh Iblis ini. Terlebih lagi, itu bukan hanya kondensasi energi kematian dalam jumlah besar. Ada energi yang lebih kuat. Ketika Luan mendengar dua kata, Dewa Iblis, tubuhnya bergetar, dan dia segera mengerutkan kening. Dewa Setan Alam Dewa Setan Kedua nama ini sangat mirip. Mungkinkah mereka ada hubungannya? Saat itu, orang dalam kabut hitam telah memberitahunya bahwa keadaan yang dia masuki disebut Alam Dewa Setan. Dia tidak pernah meragukannya, dan dia bahkan menemukan catatannya di barang milik ibunya. Namun, dia hanya berpikir bahwa Alam Dewa Iblis adalah teknik yang memungkinkan kekuatan seseorang meningkat dalam waktu singkat. Jika Dewa Iblis di depannya ini benar-benar terkait dengan Alam Dewa Iblis, maka tidak ada yang memberitahunya. Bahkan orang dalam kabut hitam tidak pernah memberitahunya tentang hal itu. Boom-boom-boom. Suara keras terdengar di seluruh permukaan, dan setiap suara berasal dari anggota Spirit Rache. Kekuatan mereka sebenarnya meningkat lagi, dan niat bertarung serta niat membunuh mereka menjadi lebih kuat. Seolah-olah mereka terpengaruh oleh Dewa Iblis. Benar sekali, memang begitu. Semua anggota Spirit Rache memandangi Dewa Iblis setinggi 2.000 kaki. Kelihatannya tidak besar, tapi itu adalah kekuatan yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Secara umum, mereka yang berhasil mengolah Dewa Iblis di Alam Surga akan memiliki peluang besar untuk menerobos ke Alam Raja Surgawi. Itu setara dengan simbol yang sangat besar. Dengan cara ini, mereka bisa melihat betapa sulitnya mengembangkan Dewa Iblis. Dewa Iblis memang merupakan bentuk yang berhubungan dengan Alam Dewa Iblis. Ketika Dewa Iblis muncul, mereka bisa melepaskan semua kekuatan Dewa Iblis dan mengubahnya menjadi kekuatan yang berhubungan langsung dengan kematian. Tentu saja, Dewa Iblis memiliki banyak kemampuan, dan ada lebih dari satu Dewa Iblis. Namun, ini bukanlah informasi yang dapat dikirimkan di medan perang. Fu Minghe memandang para Dewa Iblis di kejauhan. Berdasarkan analisis informasi yang dia peroleh, dia pasti tidak bisa bertarung dengan orang yang mengendalikan Dewa Iblis. Tidak peduli seberapa berbakatnya anggota Rasroh Alam Surga, menggunakan Dewa Iblis sangatlah sulit karena itu bukanlah kemampuan yang harus digunakan oleh anggota Rasroh Alam Surga. Anggota Rasroh Alam Surga hanya dapat menggunakan Dewa Iblis untuk waktu yang sangat singkat, dan sekali digunakan, itu akan menyebabkan beban yang sangat besar pada tubuh. Beban seperti ini sangat berat, dan istirahat 10 hari pun mungkin tidak cukup untuk meringankannya. Dengan kata lain, anggota Rasroh Alam Surga memang bisa memperoleh kekuatan tempur terkuat jika dia menggunakan Dewa Iblis, namun jika dia tidak memperoleh kemenangan, dia akan menjadi cacat setelah beberapa saat. Dengan kata lain, jika dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang, atau jika dia tidak memiliki teman untuk membantunya menghadapi akibatnya, bahkan jika dia memiliki Dewa Iblis, dia tidak akan menggunakannya. Karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan anggota Klan Fu sekarang adalah Pergi! Pemimpin Rasroh ini mungkin sangat cemas, itulah sebabnya dia menggunakan Dewa Iblis. Selama dia menghindari serangan terberat untuk sementara dan mengulur waktu, pemimpin Rasroh ini tidak akan lagi memiliki kekuatan bertarung. Segera, Fu Minghe mengumpulkan seluruh kekuatannya dan meraung, mundur. Mengulur waktu. Setelah Dewa Iblis berbicara, medan perang menjadi sunyi senyap, dan karena itu, suara Fu Minghe segera menyebar ke seluruh medan perang. Ketika semua anggota Klan Fu mendengar ini, mereka langsung terbangun dari keterkejutan dan ketakutan mereka, terutama mereka yang lebih dekat dengan Dewa Iblis. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Indra Ilahi mereka telah terkikis oleh kekuatan yang dipancarkan oleh Dewa Iblis. Semua anggota Klan Fu sangat pintar, dan mereka segera memahami informasi penting dari kata-kata Fu Minghe, yaitu bahwa Dewa Iblis tidak dapat dipertahankan lama-lama. Macet! Gemuruh! Semua anggota Klan Fu segera terbang jauh dari medan perang, dan pada saat yang sama, melepaskan air surgawi menuju pusat medan perang, mencoba yang terbaik untuk menghalangi Dewa Iblis dan anggota Rasroh untuk bergerak maju. Ketika Dewa Iblis melihat anggota Klan Fu melarikan diri seperti banjir, meskipun ekspresinya serius, dia tidak cemas. Ia memang tidak bisa mempertahankannya lama-lama, namun ia tidak kehilangan rasionalitasnya karena kegelisahannya. Dia tidak takut anggota Klan Fu bergerak, tetapi dia takut anggota Klan Fu tidak bergerak. Dia tahu bahwa Luan ada di medan perang ini, dan selama Luan bergerak, dia akan segera ditemukan oleh dia dan anggota Klan Fu lainnya. Seperti sekarang. Suara mendesing. Para Dewa Iblis segera berbelok ke kanan, dan melihat sesosok tubuh bersembunyi di antara sosok lainnya, terbang jauh. 3310 Benar sekali, sosok yang tersembunyi di antara mereka adalah Luan. Saat orang-orang ini mundur, Luan juga harus mundur. Kalau tidak, tinggal di sini sendirian akan lebih berbahaya. Jika Luan menggunakan teleportasi spasial untuk meninggalkan bintang, karena ruang bintang berada dalam keadaan yang sangat tidak stabil, itu berarti dia tidak akan bisa kembali ke medan perang. Sebagai salah satu dari 40 orang yang berpartisipasi dalam misi ini, Luan tidak mau melakukannya. Karena itu, Luan dan anggota Klan Fu lainnya mundur dengan kecepatan penuh. Namun, dia belum memasuki alam Dewa Iblis. Memasuki alam Dewa Iblis secara terus-menerus telah menghabiskan terlalu banyak tubuhnya. Bahkan alam Dewa Iblis yang normal cukup membuat dia stres. Ketika tidak diperlukan, dia hanya bisa menutup alam Dewa Iblis untuk memastikan bahwa dia punya waktu untuk menghilangkan tekanan. Luan, yang telah menutup alam Dewa Iblis, sangat lemah. Karena itu, dia dibawa pergi oleh orang-orang di sekitarnya. Fu Ziguang, salah satu dari dua orang yang bertugas melindungi Luan, juga hadir. Kekuatannya di atas rata-rata, dan dia mampu membawa Luan pergi dengan sangat cepat. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa lebih cepat dari pemimpin Klan Roh, apalagi Dewa Iblis. Setelah menemukan sosok Luan, Dewa Iblis setinggi 2000 Zhang langsung bergerak. Tubuhnya yang besar segera terbang keluar, dan kecepatannya sungguh tak terbayangkan. Secara logika, menggunakan teknik materialisasi sebesar itu akan memberikan beban yang sangat besar pada penggunanya, seolah-olah mereka memikul beban yang sangat besar di punggungnya. Namun, kecepatan Dewa Iblis ini bahkan lebih cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan maksimum pemimpin Klan Roh. Tidak hanya itu, dari caranya mengayunkan kapak besarnya, terlihat bahwa ia bahkan lebih lincah dari penggunanya. Ini bukanlah fenomena normal. Materialisasi yang begitu besar dan berat seharusnya hanya meningkatkan kekuatan, pertahanan, dan energi, sedangkan kecepatan dan kelincahan akan sangat dikurangi. Namun, Dewa Iblis ini mengalami peningkatan secara keseluruhan. Perasaan ini, seolah-olah Dewa Iblis ini bukanlah teknik perwujudan, melainkan bentuk kehidupan nyata, bentuk kehidupan yang dibentuk oleh pemimpin Klan Roh. Ledakan. Meskipun kecepatan Dewa Iblis cepat dan dapat dengan cepat mengejar orang-orang yang melarikan diri dari kejauhan, dia mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia memegang kapak itu erat-erat dengan kedua tangannya, meregangkan tubuhnya, dan melemparkan kapak besar itu ke depan dengan seluruh kekuatannya. Kapak besar itu berdiri tegak di udara dan berputar dengan cepat, menebas sosok di depannya. Kekuatan Dewa Iblis terlalu kuat. Bahkan Fu Ziguang tidak dapat bereaksi terhadap serangan itu, dan ketika nalurinya memberitahunya bahwa bahaya akan datang, semuanya sudah terlambat. Bahkan jika dia hampir tidak bisa menghindari tubuh kapak besar itu, energi kematian yang tajam di sekitar kapak besar itu dan ledakan yang disebabkan oleh benturan besar di tanah pasti akan melukainya. Namun, luka berat lebih baik daripada kematian. Terlebih lagi, dia tidak bisa membiarkan Luan mati. Fu Ziguang segera meraih Luan dan lari ke samping. Pada saat yang sama, sesosok tubuh bergegas dari samping. Itu adalah Fu Minghe. Dia secara alami tahu bahwa begitu dia pindah, Luan mungkin akan ketahuan. Jadi ketika Dewa Iblis menemukan Luan, dia juga merasakannya dan bergegas menuju Luan secepat yang dia bisa. Kekuatannya setara dengan pemimpin klan roh. Biarpun dia berubah menjadi Dewa Iblis, dia masih bisa melihat pergerakan kapak besar itu. Namun, bahkan dia harus mengakui bahwa kekuatan dan kecepatan kapak besar itu sudah berada pada level yang tidak dapat dia lawan. Bahkan dia tidak bisa menghadapi kapak besar itu secara langsung. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengubah arah kapak besar itu dari samping. Air surgawi yang sangat besar mengalir menuju sisi kapak besar itu seperti anak panah dan mengenai sisi kapak besar itu. Itu dengan paksa memindahkan kapak besar itu sekitar 200 kaki jauhnya, menyebabkan kapak besar itu menghantam tanah dengan keras. Ledakan Setelah terkena air surgawi, sisi kapak besar itu tidak banyak retak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kapak besar itu jelas telah lepas dari kendali Dewa Iblis. Secara logika, itu seharusnya dihancurkan dengan sangat cepat. Namun, itu seolah-olah itu adalah senjata sungguhan dan tidak hancur sama sekali. Itu baru saja jatuh ke tanah. Ledakan tersebut berdampak pada anggota klan Fu, namun karena bantuan Fu Minghe, tingkat cederanya sangat berkurang. Fu Minghe meraung, bawa Luan dan kabur. Saya akan menutupi bagian belakang. Ya, beberapa anggota klan Fu segera mengakui perintah tersebut. Meskipun sangat berbahaya bagi Fu Minghe untuk menutupi bagian belakang sendirian, di medan perang, perintah militer adalah mutlak. Mereka pasti tidak akan ragu. Ledakan Para Dewa Iblis dengan cepat bergegas menuju Fu Minghe. Fu Minghe terus-menerus terbang mundur. Dia terbang di belakang Fu Ziguang dan yang lainnya, tapi dia menjaga jarak tertentu dari mereka. Dengan sangat cepat, para Dewa Iblis bergegas menuju kapak besar itu dan menariknya keluar dari tanah. Di saat yang sama, tubuhnya dengan gesit berputar di udara dan mengubah momentumnya menjadi serangan. Kapak besar itu seperti pusaran air saat menebas ke arah Fu Minghe. Melihat ini, hati Fu Minghe menegang. Sangat kuat. Namun, Fu Minghe tidak bisa mengelak. Jika tidak, dengan kecepatan Dewa Iblis, dia akan mampu mengejar Luan dan yang lainnya. Dia harus menghentikan Dewa Iblis dan mengulur waktu agar mereka bisa melarikan diri. Ledakan. Fu Minghe mengulurkan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, seekor binatang raksasa yang terbentuk dari air surgawi muncul. Binatang raksasa ini berbeda dari perwujudan kekuatan lainnya. Itu tidak ganas, ganas, atau kejam. Sebaliknya, itu sangat indah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru. Binatang raksasa ini bentuknya seperti ikan paus raksasa, namun terdapat banyak perbedaan. Itu menyerang kapak besar yang berputar. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan. Tubuh binatang raksasa itu, yang panjangnya tiga ribu kaki, langsung terpotong oleh kapak besar dan meledak. Itu benar. Binatang raksasa ini tidak mampu menahan satu pukulan pun dari kapak besar Dewa Iblis. Pada saat yang sama, Fu Minghe, yang mengendalikan binatang raksasa itu, mengerang. Dia mengerutkan kening dan hampir muntah darah. Sudah sesuai ekspektasinya bahwa binatang raksasa itu tidak akan mampu menghentikan Dewa Iblis. Namun, hal itu masih bisa menghalanginya sampai batas tertentu. Lebih penting lagi, binatang raksasa ini memiliki kemampuan lain. Ilusi air surgawi. Setelah binatang raksasa itu meledak, sejumlah besar air surgawi segera menutupi tubuh Dewa Iblis. Sekalipun air surgawi itu dibuang, air surgawi itu akan menempel pada permukaan target dan membentuk lapisan air khusus. Ilusi di dalam binatang raksasa itu juga akan segera aktif, menghalangi indra target dan memaksa target jatuh ke dunia ilusi. Benar saja, lapisan air surgawi menempel di tubuh Dewa Iblis. Namun, masalahnya adalah Ledakan. Dewa Iblis tiba-tiba meledak dengan cahaya berdarah. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia benar-benar mengusir semua air surgawi. Memang benar, sebagai atribut utama, mustahil bagi mereka untuk saling menahan. Namun, mustahil bagi mereka untuk diusir begitu saja. Kekuatan Dewa Iblis jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Fu Minghe. Meski begitu, dia harus menghentikannya dengan sekuat tenaga. Ledakan. Air surgawi muncul lagi dan menyerang Dewa Iblis dengan sekuat tenaga. Ia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk menetralisir momentum Dewa Iblis dan memaksa Dewa Iblis mundur. Aliran air surgawi yang kuat itu tingginya 40 ribu kaki dan lebarnya 50 ribu kaki. Itu benar-benar menelan para Dewa Iblis. Arus deras mengalir deras hingga puluhan ribu kaki. Kekuatannya tidak terbayangkan. Namun, Dewa Iblis berdiri kokoh di dalam aliran air surgawi. Dia memegang kapak raksasanya dan menahan aliran air surgawi dengan sekuat tenaga. Terlepas dari apakah itu kekuatan air surgawi atau ilusi aneh di dalam aliran deras, mereka tidak mampu memaksa Dewa Iblis mundur bahkan setengah langkah. Aliran air surgawi menghabiskan terlalu banyak energi. Bahkan Fu Minghe tidak bisa bertahan terlalu lama. Sama seperti Fu Minghe tidak bisa lagi bertahan, para Dewa Iblis merasakan aliran air surgawi melemah. Dia segera mengayunkan kapak raksasanya ke arah Fu Minghe. Ledakan. Aliran air surgawi terbelah seluruhnya. Pada saat yang sama, cahaya berdarah keluar dan langsung menuju Fu Minghe. Ledakan air surgawi telah menyebabkan tubuh Fu Minghe bergetar. Ketika dia melihat cahaya berdarah mengalir deras, serangannya begitu cepat bahkan Fu Minghe pun merasa kesulitan untuk memblokirnya. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah saat aliran air surgawi dengan paksa menghalangi Dewa Iblis, Fu Ziguang telah membawa Luan ke tempat yang jauh. Bahkan jika mereka menghindari cahaya berdarah itu, itu tidak akan menimbulkan bahaya apapun bagi yang lain. Fu Minghe mencoba yang terbaik untuk menghindari cahaya berdarah itu. Meski begitu, ketajaman cahaya berdarah itu masih menerpa tubuhnya. Karena kelembamannya, pertahanan air surgawi tidak dapat menghalangi ketajaman sama sekali. Ledakan. Sosok Fu Minghe segera terbang mundur dan mengeluarkan setegup darah. Namun, Dewa Iblis tidak terus mengejar Fu Minghe. Sebaliknya, dia mengejar Luan dengan kecepatan penuh.